Aku pergi. Kakak senior Su, kamu harus terus menjaga sekte ini. Aku akan pergi berperang di Bejiang. Suara Zhang Fan seperti suara logam dan batu yang dilempar ke tanah. Tekadnya jelas. Zhu Jiusiao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada bercanda, Adik muda, jangan bilang kamu ingin bertanding denganku. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan kesempatan berlatih. Terima kasih atas kebaikanmu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Disinilah kesempatanku berada. Kesempatan. Zhu Jiusiao mengerutkan kening lagi. Maksudmu kesempatan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Zhang Fan mengangguk serius menanggapi tatapannya. Zhu Jiusiao membuka mulutnya tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi untuk memujuknya. Sebagai seorang ahli tingkat atas di alam jiwa baru lahir, dia tahu betul apa arti kesempatan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan kata-kata yang telah dipikirkannya dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti kebaikan Zhu Jiusiao? Pusat kekuatan roh alam abadi pasti telah turun melalui suatu metode yang tidak diketahui dan siap membunuhku. Dengan peta bintang siklus surgawi di sekte karakteristik Dharma dan bahkan di negara Kin, mereka tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa menanggungnya. Namun, jika aku meninggalkan tempat ini, kecuali aku bersedia mengambil risiko menjadi pendosa terbesar di sekte karakteristik Dharma dan membawa peta bintang siklus surgawi bersamaku, maka itu akan menjadi kesempatan bagi mereka. Saya harus mengambil risiko ini. Cahaya suci di mata Zhang Fan tampak nyata saat dia berkata kepada Zhu Jiusiao, jalan kultivasi adalah jalan persaingan besar. Jika langit tak bersaing, langit akan runtuh. Jika bumi tak bersaing, bumi akan melemah. Jika dunia seperti ini, bagaimana dengan manusia? Bagaimana aku bisa menemukan jalanku sendiri jika aku bersembunyi di bawah sayap orang lain? Saya harus berjuang untuk kesempatan ini. Jalan kultivasi bagaikan mendayung perahu melawan arus. Jika tidak maju, maka akan tertinggal. Bagaimana mungkin Zhu Jiusiao tidak mengerti hal ini? Setelah berpikir lama, akhirnya dia menatap lurus ke mata Zhang Fan dan menganggup perlahan. Adik muda, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan membujukmu lagi. Jika ada yang perlu aku lakukan, katakan saja padaku. Ketika Zhu Jiusiao membuka mulutnya lagi, semuanya benar-benar berbeda setelah dia berubah pikiran. Tak perlu dikatakan, selama Zhu Jiusiao ada, tidak akan ada masalah. Zhang Fan tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia sudah memutuskan dan pikirannya jernih. Saat dia berbicara, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, ada yang ingin saya tanyakan pada kakak senior. Setelah beberapa saat, Zhu Jiusiao adalah satu-satunya yang tersisa di Aula Warisan. Untuk jangka waktu yang lama, dialah satu-satunya yang menjaga sekte tersebut. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan tersadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat ke suatu arah. Matanya bersinar dan meredup. Saat matanya terbuka dan tertutup, Aula Warisan tampak mengalami perubahan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang perlu dia ketahui tentang ini? Mungkinkah? Menarik? Zhu Jiusiao perlahan menarik pandangannya dan senyum muncul di wajahnya. Kalau ada yang mengikuti arah pandangannya, melewati tembok-tembok dan gunung-gunung, maka dia akan memasuki hutan lebat yang luasnya puluhan ribu mil. Seratus ribu gunung. Setengah hari kemudian, di sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan berdiri sendirian melawan angin. Dia memegang jimat giyok ungu di tangannya dan jimat itu bersinar terang, mewarnai semua yang ada di sekitarnya menjadi ungu. Dia sudah memberi tahu Tuan Tua dan Yu Yu bahwa dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Jika dia tidak melakukannya, mereka tidak akan bisa merasa tenang. Tentu saja, bahaya di dalamnya tersembunyi. Itu hanya pertemuan yang tidak disengaja. Zhang Fan tidak berniat menghabiskan lebih dari setengah tahun dalam perjalanan ke perbatasan utara ini. Tak perlu dikatakan, itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Tak perlu dikatakan, itu adalah perjalanan yang berbahaya. Dia takut bahwa sebelum dia mencapai perbatasan utara, sebelum kesempatan itu tiba, dia harus menghadapi pertempuran yang sulit. Untungnya, saya punya ini. Zhang Fan tersenyum dan mengencangkan cengkramannya pada jimat giyok ungu. Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi dapat digunakan untuk menyelinap ke dalam Nadi Naga Sembilan Provinsi dan menempuh perjalanan ribuan mil dalam sehari. Gunung dan sungai akan lenyap dalam sekejap. Itu memang harta karun yang bagus. Jimat giyok ungu ini adalah salinan Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi yang dikirim oleh prajurit Dewa Sekte Suantian di Yuzu untuk mendapatkan kepercayaan dari Guru Spiritual Kinsu. Itu juga merupakan dukungan yang disiapkan Zhu Jiuxiao untuk Zhang Fan. Melihat macan tutul melalui tabung, seseorang dapat melihat sebagian tubuhnya. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi dan kekuatan macam apa yang dimilikinya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan pikirannya. Jika dia ingin melihat prasasti giyok Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi secara langsung, dia harus mencari kesempatan lain. Kali ini, dia menggunakan salinan Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi untuk terbang melalui Kibumi. Dia mencapai perbatasan utara dengan syarat bahwa perbatasan utara akan menerimanya. Meminjam kekuatan Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi alih-alih menjalaninya, orang bisa melihat betapa misteriusnya itu. Ketika dia pergi, dia bisa meminjam kekuatan Sumpah Aliansi Sembilan Provinsi. Ketika dia kembali, tidak ada seorang pun yang menerimanya. Dia hanya bisa menyeberangi ribuan mil antara perbatasan utara dan Kinsu. Ketika saat itu tiba, akan tiba saatnya untuk melihat siapa yang sebenarnya. Aku akan menunggumu. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meledak dan mengalir ke jimat Giyok Ungu. Dalam sekejap, cahaya ungu memenuhi langit. Pembuluh darah naga Sembilan Provinsi beroperasi. Dalam sekejap, Kibumi meledak. Sosok Zhang Fan menjadi kabur dan menghilang ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, beberapa desahan terdengar di seluruh sekte karakteristik Dharma. Itu adalah tanah yang penuh dengan harta karun surgawi, pemandangan tak terbatas, sumber daya yang kaya, dan ki spiritual yang melimpah. Sejak zaman kuno, itu telah menjadi tanah suci bagi para kultifator abadi dan tempat hukum dunia manusia berada. Sembilan Provinsi saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Namun, Nadinaga Sembilan Provinsi yang telah ada sejak zaman kuno masih sama. Saat memasukinya, seluruh pikiran Zhang Fan dipenuhi dengan kekuatan perubahan hidup, kesedihan, dan kegembiraan yang tak berujung. Dia bingung dan tidak tahu perjalanan waktu atau perubahan gunung dan sungai. Dalam sekejap, dia berada puluhan ribu mil jauhnya. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh kekuatan takasat mata dari Venanaga. Dalam keadaan tak sadar, Zhang Fan hanya bisa menentukan lokasinya melalui berbagai aura. Berat dan megah. Pegunungan yang sangat besar. Ringan dan mengalir. Aliran sungai yang deras. Besar dan luas. Dataran yang tak terbatas. Lambat laun. Jajaran gunung yang megah itu tak lagi menyesakkan. Aliran sungai yang mengalir pun menghilang. Dataran yang tak berbatas dan tandus menjadi satu-satunya melodi. Fiuh! Hembusan napas panjang keluar dari mulut Zhang Fan. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah menjulurkan kepalanya keluar dari cairan yang sangat kental dan merasakan kenikmatan pelepasan. Dia perlahan membuka matanya. Di depannya tampak pemandangan senja yang remang-remang. Saat itu matahari terbenam, dan cahaya senja itu kabur. Perbatasan utara. Apakah ini batas utara? Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam hatinya. Itu adalah persepsi kekacauan yang diperolehnya dari Nadi Nagabumi. Ia merasakan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya surut dan sungai-sungai yang tak berujung mengering. Hanya naga yang bertarung di hutan belantara yang tersisa. Darah dan perubahan warna kuning dari kehidupan dan kehancuran yang tersisa. Suara angin utara di telinganya bahkan lebih seperti rengekan jiwa-jiwa yang bertempur. Setelah beberapa saat, pikiran Zhang Fan kembali sepenuhnya ke posisi semula. Dia tersadar dan kembali menatap kakinya. Ada tumpukan puing. Tampaknya itu adalah sisa-sisa pelapukan, tetapi juga membawa misteri khusus. Seolah-olah ada semacam kedalaman yang tersembunyi di dalamnya. Itu mempesona. Itu jelas hanya tumpukan puing, tetapi itu memberi orang perasaan langit berbintang yang luas. Jimat diok ungu di tangannya telah meredup. Jimat itu bersinar namun lemah, seperti cahaya kunang-kunang. Menakutkan. Jika bukan karena kultivasi saya saat ini, akan sulit untuk menghindari asimilasi pikiran dan jiwa saya jika saya menggunakan metode ini untuk melewati sembilan provinsi. Setelah mengalaminya sendiri, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa cara yang mudah seperti itu jarang digunakan orang. Ternyata sangat berbahaya. Bahkan dengan kultivasi dan tekadnya, dia hampir kehilangan arah. Jika itu orang lain, itu akan seratus kali lebih berbahaya. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat diremehkan. Sambil mendesah dalam hati, Zhang Fan melangkah keluar. Dalam sekejap mata, dia melangkah keluar dari tumpukan puing. Saat ia melangkah keluar, pemandangan dihadapannya tiba-tiba menjadi jelas. Itu adalah lembah berbentuk cincin dengan rumah-rumah batu, asap mengepul, dan anak-anak yang bermain. Di tengah kehancuran kuno, tumbuh tunas vitalitas. Hei, benarkah begitu? Zhang Fan melirik dan mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Melihatnya muncul, anak-anak itu tertegun sejenak dan berhamburan seperti kawanan lebah. Yang pemalu langsung bersembunyi di balik pintu, dan yang pemberani berlari beberapa langkah dan melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Di seluruh desa di lembah berbentuk cincin itu, tampaknya tidak ada pria dewasa. Hanya ada beberapa wanita dengan tangan dan kaki besar. Mereka tidak takut pada orang asing dan tidak terburu-buru menggendong anak-anak. Mereka hanya membungkuk dengan canggung dan tersenyum jujur. Dengan penglihatan Zhang Fan, pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa mereka berbeda. Para wanita bertangan dan berkaki besar ini tidak berbeda dengan gadis desa pada umumnya. Bahkan gadis kecil yang bermain dengan anak-anak babi pun semuanya biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Yang menarik perhatian Zhang Fan adalah anak laki-laki kecil itu. Di desa berbentuk cincin itu, semua laki-laki, dari bayi yang menangis hingga anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun yang saling kejar, memiliki bekas luka di dahi mereka di atas bagian tengah alis mereka. Tepatnya, itu adalah mata berbentuk bekas luka, atau bekas luka di mata. Tiga mata. Ketertarikan Zhang Fan langsung muncul. Di matanya, meskipun anak-anak ini seusia, bekas luka di dahi mereka terbuka dan tertutup dengan cara yang berbeda. Dengan sekali pandang, dia menemukan bahwa anak laki-laki yang paling tinggi dan paling kuat di antara mereka, setiap kali dia membuka matanya, wajahnya akan memerah, dan mata ketiga di dahinya akan sedikit terbuka, memancarkan cahaya. Berbakat, suku alien perbatasan utara. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Mata ketiga itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka ada di sini? Zhang Fan diam-diam bingung, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang-orang ini. Setelah memperhatikan sebentar, dia berjalan keluar dari lembah. Dia baru saja melangkah dua langkah ketika di luar lembah berbentuk cincin itu, terdengar suara ledakan seperti air mendidih. Tak lama kemudian, ratusan pria kekar mengangkat lengan dan bahu mereka, membawa mangsa berbentuk aneh, dan melangkah masuk. Merebus air dengan minyak mendidih tidak lebih dari itu. Ketika para lelaki yang tingginya setidaknya sembilan kaki itu memasuki lembah, seluruh lembah berbentuk cincin itu langsung menjadi ramai. Para perempuan desa dengan tangan dan kaki besar, para anak-anak nakal yang mengejar ayam dan anjing, semuanya berkumpul, jelas untuk menyambut kepulangan sang kepala keluarga. Pandangan Zhang Fan tidak lagi tertuju pada orang-orang itu, melainkan menyapu melewati mereka dan terfokus ke pintu masuk lembah. Di sana, seorang wanita berpakaian putih, bertelanjang kaki, ramping dan anggun, seperti bunga terindah di alam liar, tiba-tiba menarik perhatian Zhang Fan. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi hidup. Si Ruo 1082 Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan kakinya yang telanjang bagaikan salju. Dia ramping dan anggun, seolah-olah dia bisa terbang tertiup angin kapan saja. Si Ruo Mata Zhang Fan langsung tertuju pada sosok cantik ini. Wajahnya cantik dan sebening air. Saat tatapan mereka bertemu, Si Ruo tiba-tiba tersenyum. Seperti seratus bunga yang mekar, dunia tiba-tiba menjadi hidup. Perasaan kuno dan sunyi itu memudar saat dia tersenyum. Seperti awan yang mengambang, Si Ruo berjalan ringan ke sisi Zhang Fan, meraih tangannya, dan tersenyum. Kakak senior, kamu di sini. Ya, aku di sini. Zhang Fan tersenyum hangat dan menjabat tangannya. Merasakan kehangatan di tangan dan suaranya, mata indah Si Ruo tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit. Temperamen menggoda yang dapat memikat semua makhluk hidup menghilang, dan sebagai gantinya adalah pesona seekor burung kecil. Seolah-olah pria di depannya adalah satu-satunya keberadaan di seluruh dunia. Zhang Fan dan Si Ruo bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan mereka sama sekali tidak peduli. Lembah berbentuk cincin yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Para lelaki kekar itu, dan bahkan para wanita desa dengan tangan kasar dan kaki besar, semua menatapnya dengan heran. Beberapa dari mereka bahkan menggosok mata mereka dan menggumamkan sesuatu seperti ilusi. Hari-hari ini, Si Ruo datang ke sini setiap hari, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Orang macam apa dia, dia bisa membunuh orang sambil berbicara dan tertawa, dan dia bisa memikat semua makhluk hidup, tetapi dia kejam. Mereka sudah lama menganggapnya sebagai momok, dan mereka tidak sabar untuk menghindarinya. Siapa yang akan percaya bahwa kejadian seperti itu bisa terjadi? Banyak orang merasa seluruh dunia sedang runtuh. Tepat ketika segala sesuatu di sekitar mereka memudar, terdengar tawa meriah dari luar lembah. Dong Hua, kamu akhirnya di sini. Anak baik, sudah berapa lama ini, dan kamu sudah mencapai tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Aku malu dengan kekuranganku. Suara tawa itu baru saja memasuki telinga mereka, dan Feng Jiuling pun masuk. Mendesah. Zhang Fan mendesah dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan leluhur Feng, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Feng Jiuling melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan basa-basi seperti itu. Dia menepuk bahu Zhang Fan dengan tatapan rumit di matanya sambil mendesah penuh emosi. Keturunan murid yang sangat dia hormati, yang dulunya adalah seorang kultifator kecil di tingkat dasar, sekarang berdiri di tingkat yang sama dengannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan apapun. Zhang Fan tersenyum. Di sekte karakteristik Dharma saat ini, selain kakeknya, hanya Feng Jiuling yang memiliki hak untuk melakukan ini. Dia berbalik dan melihat seorang pria kekar dengan senyum pahit di wajahnya berdiri di belakang Feng Jiuling. Aura Feng Jiuling terlalu kuat. Dia tertawa terbahak-bahak saat masuk. Sikapnya yang elegan menutupi segalanya. Untuk sesaat, Zhang Fan bahkan tidak menyadari pria setinggi sembilan kaki ini. Meskipun ia disebut pria kekar, itu hanya karena fisiknya. Melihatnya, tidak sulit untuk melihat kekanak-kanakan yang tak tersamarkan di wajahnya. Jelas, ia masih anak-anak. Namun, itu hanya di permukaan. Darah di tubuhnya bagaikan lilin di malam hari, begitu terang sehingga tidak bisa diabaikan. Yang menarik perhatian Zhang Fan adalah bekas luka berbentuk mata di dahi anak itu. Mirip dengan laki-laki yang dilihatnya di lembah berbentuk cincin. Hem. Jadi itu klan Mataroh. Ketika matanya bertemu dengan cahaya dari bekas luka itu, jantung Zhang Fan berdebar kencang, lalu dia mengerti. Anak-anak di lembah itu terlalu lemah, jadi mereka tidak bisa melihat apapun. Dalam sungai sejarah yang panjang, semua jenis ras alien telah terkubur dalam debu, dan banyak dari mereka memiliki pupil vertikal. Karena itu, dia tidak dapat menghubungkan mereka bersama-sama saat ini. Pria muda kekar di depannya berbeda. Mungkin karena kekuatannya, tetapi ketika Zhang Fan melihat pupil vertikal, ilusi muncul di depannya, dan dia merasakan tekanan yang sama dengan ilusi di luar tubuhnya. Misalnya, ilusi di matanya adalah letusan gunung berapi, dan tubuhnya akan merasakan panas yang membakar dan kekerasan, serta bau samar belerang. Kekuatan semacam ini yang berada di antara ilusi dan kenyataan, dan dapat berubah kapan saja, segera membangkitkan ingatan Zhang Fan. Klan Mataroh. Pupil vertikal di dahi, hanya ada pada laki-laki. Ketika mereka mencapai usia dewasa, dengan mata mereka, mereka dapat menciptakan tanah, air, angin, dan api, menciptakan dunia, dan menggunakan kemampuan surgawi. Kekuatan pupil vertikal berasal dari bumi, dan kaki mereka tidak meninggalkan tanah. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan kekuatan tubuh mereka tidak kalah dengan klan raksasa. Itulah keajaiban dunia, dan misteri klan manusia. Tidak heran ada begitu banyak pujian tentang klan Mataroh di buku-buku kuno. Hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan itu memang luar biasa. Kalau bukan karena ras mereka yang kecil dan klan mereka yang kurang berbakat dalam kultivasi, sekuat apapun mereka, mereka tidak akan bisa hidup selamanya, dan aku takut mereka bisa menjadi klan terkuat di dunia. Ketika menatap pupil vertikal itu, banyak pikiran muncul dalam benak Zhang Fan, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan mata itu, dan hanya merasakan sedikit saja. Untuk secara langsung memengaruhi ahli alam jiwa baru lahir-akhir puncak seperti dia, bahkan jika seluruh klan Mataroh bekerja sama, itu tetap mustahil. Tanpa menunggu lama, Zhang Fan tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir, aura yang sangat familiar. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat, ekspresinya berubah, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, kakak senior naga gila. Itu adalah aura guru spiritual naga gila dari sekte karakteristik Dharma, Tong Yue. Guru spiritual naga gila, Tong Yue, memegang serangan naga gila di tangannya, dan pernah bertarung bersama Zhang Fan sebelumnya. Tidak ada alasan untuk salah mengenali auranya. Memikirkan apa yang dikatakan Zhu Jiuxiao sebelum dia datang, hati Zhang Fan hancur. Adik Zhang. Senyum pahit pemuda itu menjadi lebih intens, dan dia mengangguk. Tubuh fisik Tong Yue hancur, dan hanya jiwa baru lahirnya yang berhasil lolos, tetapi itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Feng Jiuling menarik tangannya dari bahu Zhang Fan, dan mendesah, tubuh fisik ini langka, dan klan Mataroh memiliki fisik seorang kultifator. Dengan pengalaman Tong Yue dan bakat tubuh ini, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan. dan menerobos belenggu. Jika ada pilihan, siapakah yang rela menyerahkan tubuh fisik yang telah digunakan selama ratusan tahun, dan sepenuhnya kompatibel dengan jiwa. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi dia mendesah dalam hatinya. Tubuh fisik guru spiritual naga gila mungkin kuat, tetapi tanpa ratusan tahun latihan, ia tidak akan mampu mencapai tingkat tubuh aslinya. Selain mengolah ulang kultifasinya, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 300 tahun. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan suara yang dalam, kakak senior Tong, siapa yang melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar, aura pembunuh yang tak berbentuk melonjak. Tidak peduli apa, ketika Night King White Bat mengejarnya, Mad Dragon spiritual master telah membantunya. Hanya bantuan ini saja sudah cukup untuk membuat Zhang Fan ingin membalas dendam padanya. Dia lalu menanyakan pertanyaan lain, naga kuning bumi besar. Dewa setan berlengan delapan. Selain kedua orang ini, meskipun perbatasan utara besar, tidak banyak yang mampu melakukan ini. Guru spiritual naga gila merasa sedih sejenak, lalu berkata, itu adalah dewa iblis berlengan delapan. Naga kuning bumi besar bertugas sebagai pertahanan. Selama ini, dia tidak pernah benar-benar melukai satu orang pun. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, akan sulit bagi kita untuk melukainya. Dia seperti penghalang. Dewa iblis berlengan delapan bertugas menyerang. Dia memiliki delapan lengan, dan masing-masing lengan memegang harta iblis. Dalam beberapa hari terakhir, ada lebih dari sepuluh master jiwa baru lahir sempurna yang jatuh ke tangannya. Pada titik ini, guru spiritual naga gila berhenti sejenak, dan berkata dengan ekspresi khawatir, adik muda, kamu harus berhati-hati. Kekuatan dewa iblis berlengan delapan pasti lebih dari 30%. Jangan ceroboh. Saya mengerti. Zhang Fan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dalam hatinya, dia tahu bahwa tujuan kunjungannya sudah diketahui oleh guru spiritual naga gila. Dia mengkhawatirkannya dan memberinya peringatan. Tepat saat mereka tengah asyik berbincang-bincang tentang masa lalu, terdengar suara tawa keras disertai bunyi logam beradu dari kejauhan. Saudara Zhang, ketika kita berpisah tahun itu, saya berkata bahwa ketika kita bertemu lagi, kita pasti akan mabuk bersama. Hari ini adalah waktu yang tepat. Dia melangkah maju dengan langkah lebar, dan aura tajam menyapu pasir dan batu. Saat dia mendekat, pasir dan batu itu akan berubah menjadi bubuk. Di mata Zhang Fan, orang itu juga terlihat familiar. Orang yang datang itu berpenampilan gagah, dan ada puluhan pedang panjang di punggungnya. Pedang-pedang itu berbentuk burung merak, dan dia membawanya di punggungnya. Setiap pedang di layar pedang besi dikelilingi oleh aura yang mengerikan. Terkorosi oleh kidara, warnanya hijau atau merah tua. Tidak diketahui berapa banyak darah orang yang telah mereka minum. Sekte Suantian Provinsi Anda, Guru Spiritual Prajurit Ilahi. Zhang Fan tersenyum dan memandang orang yang mendekat. Orang ini juga merupakan guru spiritual prajurit ilahi, yang telah mengirim sumpah aliansi 9 provinsi ke Provinsi Kin, mewakili Provinsi Utara dan 3 sekte di Provinsi Kin. Dulu, dia pernah melihat seorang kultifator yang sangat mencolok dan boros. Sekarang, dia melangkah maju, tetapi dia memiliki aura yang mengesankan. Tampaknya ini adalah wajah sebenarnya dari Guru Spiritual Prajurit Ilahi. Saat Guru Spiritual Prajurit Ilahi melangkah mendekat, dia mengeluarkan kendi anggur kecil dan indah dari dadanya dan memiringkannya ke langit. Seperti bima sakti yang tergantung terbalik, mata air anggur mengalir turun dan langsung masuk ke mulutnya. Aroma anggur yang kaya menyebar, dan suara menelan ludah yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar di lembah berbentuk cincin itu. Setelah menelan ludah beberapa saat, senjata ilahi Master Tao berteriak, hebat. Dia melemparkan kendi anggur di tangannya, menggambar busur di udara saat terbang di atasnya. Panci langit dan bumi. Zhang Fan tersenyum dan menangkapnya. Sekte langit hitam Provinsi Yu memiliki pijakan di dunia kultifasi abadi dengan dao peralatan. Pot langit dan bumi kecil ini unik, dan tidak kalah dengan labu giyok hijau miliknya. Saat Zhang Fan menyelesaikannya, guru spiritual prajurit ilahi juga telah maju dan berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Dia memberi isyarat kepada Feng Jiuling dan yang lainnya dengan sangat anggun, lalu menghela nafas dan berkata, Saudara Zhang, akhirnya kalian di sini. Apakah situasinya serius? Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan. Tentu saja, dia tahu bahwa situasinya jelas tidak mudah. Jika bukan karena penindasan, mengapa mereka menempatkan tempat penerimaan di sini? Begitu aku diteleportasi ke sini, satu persatu, terutama guru spiritual prajurit ilahi. Dia jelas datang dari medan perang, tetapi dia masih memiliki aura pembunuh. Jelas dia takut jika aku keluar dengan gegabuh, aku akan ketahuan dan kehilangan efek serangan mendadak. Zhang Fan sangat menyadari hal ini, tetapi tidak mudah baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Ia kemudian bertanya, kapan perang akan dimulai? Awal, guru spiritual prajurit ilahi tersenyum pahit. Perkelahian kecil setiap tiga hari, pertarungan sedang setiap lima hari, dan pertarungan besar setiap sepuluh hari. Perselisihan terjadi setiap hari, dan orang-orang meninggal dari waktu ke waktu. Kemudian, dia berkata dengan serius, dalam tiga hari, akan terjadi pertarungan besar. Pada saat itu, naga kuning bumi, gadis bertopeng, dan dewa iblis berlengan delapan semuanya akan muncul. 1083. Tiga hari kemudian, Zhang Fan mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dewa-dewa abadi mengingatkannya dengan cemas, Dong Hua Zhen Ren, kekuatan dewa iblis berlengan delapan sungguh menakjubkan. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu menahannya atau mengalihkan perhatiannya untuk sementara. Dia mengatakan ini sebagian karena dia khawatir terhadap Zhang Fan, dan sebagian lagi karena situasi secara keseluruhan. Jika Zhang Fan bersemangat untuk bertarung dan secara tidak sengaja tewas di tangan dewa iblis berlengan delapan, pertempuran tidak hanya akan terus memburuk, tetapi mereka juga tidak akan dapat terus bekerja sama dengan Qin Zhu Zhen Ren. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Zhang Fan juga sangat menyadari hal ini. Namun, masalah ini bukan urusannya. Selama aku muncul di hadapan dewa iblis berlengan delapan, dia tidak akan peduli dengan orang lain. Jika dia tidak menghancurkan tulang-tulangku dan menyebarkan abuku, bagaimana dia bisa menyelesaikan kebenciannya? Memikirkan nasib tragis dewa iblis berlengan delapan di masa lalu, Zhang Fan merasa bahwa pembalasan akan datang dengan sangat cepat. Tiga hari kemudian, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Bahkan jika dewa iblis berlengan delapan mengejarnya sampai ke ujung bumi, dia tidak akan melepaskannya. Itu jelas bukan masalah menahannya atau mengalihkan perhatiannya. Namun, hal ini tidak perlu dijelaskan kepada dewa Sen Bing. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata perlahan, dewa abadi, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Ada banyak master di negara bagian utara. Mengapa mereka dihentikan oleh naga kuning bumi dan dewa iblis berlengan delapan di perbatasan utara? Jika kekuatan negara-negara utara benar-benar lemah, bagaimana mereka bisa menghentikan perbatasan utara selama bertahun-tahun? Saudara Zhang, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Dewa abadi Sen Bing tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu apa yang membangkitkan suku-suku asing di perbatasan utara ini. Kali ini, mereka semua keluar dari sarang mereka. Semua monster tua dari berbagai suku datang. Saya mengerti. Zhang Fan tersentak kaget saat kesadaran itu muncul padanya. Suku-suku asing di perbatasan utara telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa miskinnya mereka, selama mereka bersatu secara internal, kekuatan komprehensif mereka tidak dapat diremehkan. Monster-monster tua itu bergabung dan tidak muncul di medan perang. Tak perlu dikatakan, mereka sedang berhadapan atau bertarung dengan penguasa negara-negara utara. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka bersatu? Dan apa alasannya mereka menyerahkan segalanya dan membunuh untuk bisa masuk ke sembilan wilayah? Zhang Fan memahami bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan stabilitas. Meskipun perbatasan utara tandus, mereka sudah terbiasa setelah bertahun-tahun bereproduksi. Mereka juga punya perasaan. Pasti ada alasan bagi mereka untuk menghentikan semua cara mundur. Apa alasannya? Dia masih bergumam sendiri. Pendeta Tao Shen Bing tersenyum meminta maaf dan berkata, Saudara Zhang, silakan beristirahat di sini selama beberapa hari. Tiga hari kemudian, saya akan kembali untuk menyambut Anda dan pergi ke medan perang bersama. Perang ini mendesak. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Setelah berkata demikian, dia menangkupkan kedua tangannya dan bergegas pergi. Menatap bagian belakang prajurit ilahi Tao yang menghilang di luar lembah berbentuk cincin, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dengan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Feng Jiuling, Master leluhur Feng, apakah ada yang istimewa tentang pemukiman klan bermata roh? Anda akan tahu saat waktunya tiba. Ini adalah keajaiban. Ekspresi kerinduan tampak di wajah Feng Jiuling, seolah-olah dia tengah tenggelam dalam kekaguman terhadap sesuatu. N. Zhang Fan menganggup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jelas saja, lembah berbentuk cincin ini cukup terlindungi bagi seorang pembangkit tenaga listrik tahap jiwa baru lahir-akhir seperti dia untuk bersembunyi dari para monster tua yang mungkin memantau medan perang setiap saat. Mungkin karena alasan inilah dia dibawa ke sini. Lupakan. Tiga hari kemudian, kita akan tahu. Zhang Fan segera melepaskan benda-benda ini dan memegang rat tangan kecil si Ruo. Ia berkata kepada Feng Jiuling dan Daois Mad Dragon, Master leluhur Feng, kakak senior Mad Dragon, aku punya urusan lain yang harus kuurus. Aku tidak akan menemani kalian lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menarik si Ruo ke sebuah rumah batu yang kosong. Sebelumnya, ketika dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memindai, Zhang Fan menemukan bahwa rumah batu ini baru saja dibangun. Kemungkinan besar dibangun khusus untuknya. Bahkan jika tidak demikian, dia siap untuk menempatinya. Gerakannya begitu cepat sehingga saat wajah si Ruo memerah, dia langsung ditarik masuk ke dalam rumah batu olehnya. Ini. Petik 2. Petik 2. Feng Jiuling menatap naga gila tau tanpa berkata apa-apa dan melihat bahwa yang terakhir juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Ini, hal-hal lain yang harus diperhatikan. Setelah beberapa saat, Feng Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, enak saja menjadi mudah. Kemudian, dia pergi mencari tempat untuk beristirahat. Di sisi lain, Ras Mataroh merasa bahwa Zhang Fan jauh lebih ramah. Tawa ramah mereka tidak dapat dihentikan bahkan oleh dinding batu yang tebal. Seperti kata pepatah, kepergian membuat hati semakin sayang. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Tiga hari kemudian, Feng Jiuling dan Master Tao Matt Dragon berdiri di depan sebuah rumah batu. Melihat deretan pembatas yang rapat di depan mereka, perasaan memohon bantuan surga muncul sekali lagi. Tidak ada habisnya. Feng Jiuling sangat tertekan. Ia menatap langit dan berkata, sudah waktunya bagi ras asing itu untuk pindah. Jika Taoise Shen Bing dan yang lainnya datang. Dia tidak bisa melanjutkan. Itu tidak cukup untuk mempermalukan dirinya sendiri. Taoise Matt Dragon juga sedikit terdiam, namun melihat ekspresi Feng Jiuling yang tertekan, dia pun tertawa dan berkata, bagaimana kalau saudara senior Feng melanggar batasan? Mengapa kamu tidak melakukannya? Wajah Feng Jiuling menjadi gelap. Kamu lebih tua darinya, tapi aku tidak. Taoise Matt Dragon berkata perlahan. Sejak tubuh aslinya hancur, dia jarang merasa begitu santai. Dia berkata sambil tersenyum, jika aku melakukannya, aku tidak akan menjadi lawannya saat Dong Hua marah. Senyumnya yang aneh, ditambah dengan wajahnya yang sederhana dan jujur, tetap terlihat aneh dari sudut pandang manapun. Feng Jiuling menggumamkan beberapa patah kata lalu melupakannya. Tentu saja, dia tahu bahwa Taoise Matt Dragon hanya bercanda. Lautan batasan ini tidak dapat ditembus dalam beberapa hari. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Dia akan tahu apa yang dia lakukan. Meskipun dia berkata demikian, Feng Jiuling jelas tidak begitu yakin. Semakin lama waktu berlalu, semakin dia terlihat bersalah. Tepat pada saat ini, sebuah pedang perkasa tiba-tiba bersiul di udara. Pedang itu merobek awan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Memasuki lembah, pedang itu pecah menjadi puluhan pedang panjang, membentuk bentuk kipas di punggung orang yang datang. Siapa lagi kalau bukan Taoise Shen Bing? Ras alien telah keluar dengan kekuatan penuh. Situasinya kritis. Naga kuning bumi telah muncul. Pendeta Taoise Shen Bing tidak lagi terlihat tenang. Dia berteriak, Dong Hua, dia. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Feng Jiuling dan Master Dao Matt Dragon menunjukkan ekspresi canggung. Semua penghalang di sekitar rumah batu runtuh dengan suara keras. Ledakan. Pintu terbuka, dan suara yang jelas keluar. Taoise Shen Bing, leluhur Master Feng, kakak senior Matt Dragon, silakan pergi dulu. Aku akan berada tepat di belakang kalian. Fiu. Begitu suara Zhang Fan berakhir, Feng Jiuling dan yang lainnya menghela napas lega dan rileks. Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah serius. Ras asing telah keluar dengan kekuatan penuh, dan ini bukanlah pertempuran biasa. Pertempuran ini telah melampaui pertempuran sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Dong Hua, carilah kesempatan. Kami akan pergi dulu. Feng Jiuling tidak menunjukkan ekspresi seperti sebelumnya. Ekspresinya seserius laut dalam. Ada arus bawah yang samar, dan teror akan kehancuran segalanya mulai muncul. Ayo pergi. Taoise Shen Bing tidak keberatan. Ketiganya terbang di udara dan menghilang ke lembah berbentuk cincin. Sejak pertempuran dimulai, lembah berbentuk cincin itu kembali ke keadaan semula. Semua pria dewasa dari klan Mataroh telah berpartisipasi dalam pertempuran itu. Sebagai ras alien yang telah mencari perlindungan di sembilan negara, mereka tidak dapat menjauh darinya. Di dalam rumah batu, aroma teh sangat kuat. Ekspresi Zhang Fan samar-samar terlihat dalam uap. Di seberangnya, si Ruo menyedute dengan tangan kosong. Gerakannya sangat indah, bagaikan lukisan. Kakak senior, sepertinya kau tidak beres. Sambil memegang secangkir teh harum di depan Zhang Fan, si Ruo berkata dengan lembut. Kekhawatiran samar terlihat di antara alisnya. Ya. Zhang Fan menanggapi, menyeruput teh harum, dan tetap diam. Dia bisa menyembunyikannya dari semua orang, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari orang di sebelahnya. Kelainannya tidak bisa lepas dari pandangan si Ruo. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berkata, Si Ruo, ini adalah kesempatanku untuk menjadi seorang kultifator formasi jiwa. Ini adalah kesempatan sekaligus bahaya. Tangan si Ruo gemetar, dan tehnya pun tumpah, membasahi kakinya yang telanjang. Namun, dia tidak merasakannya. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, apakah itu sangat berbahaya. Dia tidak peduli dengan peluang, tetapi tentang bahaya. Pada saat ini, si Ruo bukan lagi gadis iblis yang membunuh orang dengan senyuman, tetapi seorang wanita biasa dengan kekhawatiran tak berujung di matanya. Si Ruo, carilah kesempatan untuk kembali ke Kinzou. Jaga baik-baik lelaki tua dan gadis kecil itu. Pada saat yang sama, bantu aku melatih murid-muridku. Lebih baik tidak terlibat dalam perairan berlumpur di perbatasan utara. Zhang Fan menghela nafas dan berdiri, aku tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Tapi si Ruo, ingatlah, aku pasti akan kembali. Saat itu tiba, yuan spiritku akan lengkap. Bagaimanapun, si Ruo bukanlah wanita biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan kecemasan di hatinya. Senyum manis muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, aku akan menunggu kembalinya saudara seperguruan senior di sekte karakteristik Dharma. Sembari berbicara, dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Zhang Fan. Aku akan menunggumu. Sedikit kehangatan melintas di mata Zhang Fan. Dia tahu bahwa si Ruo menggunakan caranya sendiri untuk memperkuat keyakinannya. Ya, hati-hati di jalan. Bagaimanapun, Zhang Fan tidak terbiasa dengan hal itu. Ketika saatnya tiba, dia hanya mengepalkan tangannya dan melangkah keluar pintu. Begitu dia melangkah keluar, suara perkelahian terdengar di langit yang jauh. Kelembutan dan kekejaman berubah menjadi es dan api saat ini. Setelah jeda sebentar, banteng itu berlari mendekat sambil mengaum. Peri moling melebarkan sayapnya dan terbang mendekat. Seorang pria dan dua setan menghilang ke dalam lembah berbentuk cincin. Saat sosok Zhang Fan menghilang, terdengar desahan dari rumah batu. Seolah-olah seseorang telah menahannya untuk waktu yang lama dan baru mengeluarkannya sekarang. Sudah berapa tahun berlalu? Hari ini pasti akan indah dan pemandangannya juga indah. Bahkan jika ada ribuan gaya, siapa yang bisa ku beritahu? Tangannya yang seputih salju mengusap meja. Dua baris kata yang tertulis di meja terukir di hatinya. Pada akhirnya, hanya desahan yang tersisa bergema. 1084 Bayangan yang berlalu dan cahaya yang berkedip-kedip, gelombang yang bergelombang. Zhang Fan duduk di atas banteng barbar, dengan perimoling di bahunya, dan menyapu lembah berbentuk cincin. Kira-kira, petik 2 Tidak jauh dari lembah, banteng barbar tiba-tiba mendarat, keempat kakinya menggaruk tanah, meninggalkan dua goresan yang dalam, dan bumi berderit. Berhenti, Barbarian Bull menoleh dengan bingung, dan melihat telapak tangan Zhang Fan menekan bagian belakang kepalanya. Meskipun Barbarian Bull tidak minum air dengan menekan kepalanya, tujuannya untuk menjadi tunggangan yang hebat jelas tidak sekuat itu. Begitu telapak tangan Zhang Fan menyentuh kepalanya, dia tiba-tiba berhenti. Zhang Fan sama sekali tidak melihat matanya yang menyedihkan. Pada saat ini, semua perhatiannya tertarik pada satu hal. Tepat di luar lembah berbentuk cincin itu, ada sebuah patung besar yang miring, yang tampaknya memiliki daya tarik yang unik, dan langsung memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Patung Batu Raksasa ini pada hakikat hanya tinggal separuh badannya saja, bagian bawah pinggangnya sudah hilang, bahkan sisa badan bagian atasnya pun setengah terkubur di dalam tanah. Akan tetapi, hanya bagian yang terekspos ke permukaan saja tingginya sudah seperti gunung kecil, dan kepalanya yang besar, jika jatuh, tentu akan sebesar danau. Inikah keajaiban yang disebutkan oleh leluhur Master Feng? Zhang Fan sedikit mengernyit, sebelum dia menyadari fluktuasi yang dipancarkan dari patung Batu setengah tubuh ini, jadi dia berhenti untuk mengamati. Setelah mengamati dengan saksama, ekspresinya perlahan berubah. Tubuhnya yang kasar dan kuat, garis wajahnya yang samar, semua itu memudar di mata Zhang Fan, yang tersisa hanyalah lekukan di dahinya, bagaikan pusaran air yang dalam, menelan mata dan pikirannya. Kelan Mataroh Patung Batu ini milik Kelan Mataroh Patung Batu ini, dari atas ke bawah, dipenuhi dengan semacam suasana sunyi dari perjalanan waktu, setiap sudutnya rata, setiap bagian spiritualitasnya hilang, dan bahkan garis bentuk mata, telinga, mulut, dan hidungnya pun sangat samar. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa tanpa angin dan es selama ratusan ribu tahun, mungkin patung itu tidak dapat dilatih untuk mengalami perubahan seperti itu. Namun, tidak seperti bagian tubuh lainnya, mata ketiga di dahinya tampak masih baru, dan bahkan janggut kecil di dalamnya pun masih tampak kasar. Seolah-olah, perjalanan waktu, di tempat kecil ini, telah kehilangan kekuatan magis maha kuasanya. Sayang sekali, esensinya sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan mendesah dalam hati. Melihat tanda-tandanya, sepertinya itu digali oleh kekuatan eksternal. Aku ingin tahu siapa yang akhirnya mendapatkannya. Sekarang mata spiritual tidak ada dan hanya tersisa lubang besar, namun ia masih memiliki kekuatan seperti itu dan dapat menghalangi deteksi monster-monster tua itu. Jika mata spiritual masih ada di sini, seberapa kuatkah ia? Saya tidak sabar untuk melihatnya. Zhang Fan menatapnya dalam-dalam, lalu menepuk pelan punggung banteng barbar, lalu sekali lagi terbang menuju ke tempat di mana suara pertempuran tengah berkecamuk. Di arah itu, cakrawala samar-samar diwarnai dengan warna darah. Tidak seorang pun dapat mengetahui apakah itu cahaya matahari terbenam atau awan darah yang sunyi. Membunuh, membunuh, bunuh, 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 bunuh. Suara-suara pembunuhan yang kejam, suara dentingan logam yang beradu, gemuruh kekuatan magis dan mantra dharma, gemetarnya langit dan bumi. Seluruh dunia diwarnai dengan warna darah dan dipenuhi aura mengerikan. Itu seperti neraka di bumi, dan itu juga tempat di mana darah mendidih dan darah mengalir deras. Jumlahnya puluhan ribu orang, tidak ada habisnya. Pertarungan puluhan ribu ahli itu begitu kejam, bahkan langit dan bumi pun berubah warna. Begitu Zhang Fan mendekat, dia turun dari punggung barbarian bull dan menggunakan Sky Demon Escaping Shadow untuk menyelinap masuk secara diam-diam dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Inilah medan pembantaian yang sesungguhnya. Karena tenggelam dalam suasana tersebut, darah Zhang Fan mulai mendidih, dan semangat juang yang tertanam dalam jiwanya pun bangkit. Seperti gelombang pasang yang menerjang dan hampir menenggelamkannya. Hanya beberapa mil di depannya, pertempuran besar akan segera dimulai. Di atas tanah, sosok-sosok besar yang tingginya seperti pohon dan ratusan kaki atau bahkan ratusan kaki meraung saat mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Dong, dong, dong. Tubuh-tubuh berat itu berlarian dan menginjak-injak tanah. Dalam sekejap, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Seluruh bumi bergetar. Saat mereka mendekat, tangan para raksasa itu memegang kapak roda yang sangat besar. Bila kapak itu selebar beberapa kaki, dan cahaya dingin melesat ke segala arah. Bahkan ada darah yang mengembun di atasnya, yang membuat mereka tampak lebih ganas dan mengerikan. Debu mengepul dan tanah dipenuhi retakan. Setiap raksasa adalah senjata yang mematikan. Hanya satu dari mereka yang bisa menyerang satu kota. Suku asing perbatasan utara, suku raksasa. Di balik tubuh besar dan aura kekerasan suku raksasa, banyak orang secara tidak sadar mengabaikan sesuatu. Di langit, setinggi raksasa-raksasa itu, ada sosok-sosok yang tidak berbeda dengan manusia biasa. Mereka naik dan turun, sayap mereka terbentang. Kadang-kadang mereka seperti burung elang yang terbang tinggi di angkasa, dan kadang-kadang mereka seperti burung layang-layang yang terbang menyeberangi lautan. Melihat mereka dengan mata tajam, tidak sulit untuk melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang garang. Mereka memiliki wajah hijau dan taring tajam, dan kulit mereka pucat. Jenggot dan rambut mereka berdiri seperti duri tajam. Yang paling menarik perhatian adalah sayap sepanjang sepuluh kaki di punggung mereka. Warnanya seperti baja padat. Setiap bulu pada mereka bagaikan pedang tajam, yang dipenuhi dengan aura yang mengagumkan. Desis, mendesis. Mereka terbang tinggi dan menukik ke bawah, menjorok ke bumi. Setiap kali mereka terbang di langit, akan terdengar suara angin yang bertiup kencang. Sepasang sayap besi dapat menghancurkan segalanya. Sekilas, mereka tampak mirip dengan celestial di dunia awan tempat Yun Hua berada. Namun, mereka memiliki sifat ekstrim yang berbeda. Salah satu dari mereka terlahir untuk berdiri di atas awan, dengan pesona yang halus. Yang lainnya terlahir untuk berdiri di bumi, menganggap membunuh sebagai tugas mereka. Suku asing perbatasan utara, klan sayap besi. Langit merupakan wilayah kekuasaan klan sayap besi, dan bumi merupakan wilayah kekuasaan suku raksasa. Di balik bayang-bayang, ada pula pembunuh yang bersembunyi, siap memberikan serangan mematikan kapan saja. Dalam pantulan klan sayap besi saat mereka terbang melintasi langit, di bawah bayang-bayang suku raksasa, tampak ada makhluk tak kasat mata yang mengintip dalam kegelapan. Jika penglihatan seseorang seperti obor, dia akan melihat bahwa para pembunuh dalam bayangan tidak benar-benar menyatu dengan bayangan seperti Sky Demon Escaping Shadow. Sebaliknya, ada jejak samar yang bisa diabaikan jika seseorang tidak memperhatikan. Kadangkala, angin duka akan menerkam dari balik bayangan, bagaikan embusan angin yang tiba-tiba, dan akan menerkam tubuh manusia. Seketika daging darah tubuh manusia yang diterkam itu meleles seketika, hanya menyisakan tulang-tulang putih yang hancur berserakan di tanah, seolah telah terkorosi. Angin dingin bertiup keluar dari celah tulang-tulang putih, sedikit mengembun, lalu berubah menjadi sosok manusia. Tingginya seperti orang biasa, seluruh tubuhnya gelap, dan hanya sepasang mata yang terang bak lampu di kegelapan malam, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Tak peduli laki-laki atau perempuan, muda atau tua, semuanya telanjang, tanpa sehelai kain pun untuk menutupi tubuhnya. Mereka tidak membutuhkannya. Waktu yang dibutuhkan mereka untuk berubah menjadi sosok manusia hanya sesaat. Kemudian, dengan suara gemuruh, tubuh mereka terpencar ke angin, dan mereka bersembunyi di balik bayangan atau menerkam mangsa berikutnya. Angin samar dapat terlihat jika seseorang memperhatikan, tetapi jika mereka bersembunyi dalam bayangan, mereka akan menjadi pembunuh tanpa jejak, dan akan sulit mendeteksi mereka kecuali mereka tiba. Suku asing perbatasan utara, klan angin terkikis. Raksasa itu sangat besar, sayap besi membumbung tinggi di langit, dan klan angin pengikisan sangat aneh. Meskipun mereka bertiga adalah manusia, mereka sangat aneh. Selain mereka bertiga, ada pula beberapa suku asing yang tampak biasa saja, namun jika tidak diperhatikan, akan disangka mereka adalah manusia biasa. Di medan perang, penampilan mereka paling menonjol, bahkan melampaui tiga sebelumnya, dan ada dua suku asing yang paling menonjol. Salah satunya adalah tato di tubuh mereka, semuanya adalah monster bis ricots, baik di bagian yang tertutup pakaian, maupun di bagian tangan dan pipi yang terekspos. Di samping atau di bawah setiap ras alien bertato, ada lebih atau kurang monster bis yang mengikuti mereka, mengikuti mereka selangkah demi selangkah, meraung pelan. Seringkali ras asing seperti itu akan sama menakutkannya dengan gerombolan monster bis yang menyerang. Konon nenek moyang ras ini pandai menunggangi berbagai ras naga, sehingga mendapat sebutan penunggang naga. Suku asing perbatasan utara, suku penunggang naga. Ada ras lain yang tidak lebih lemah dari suku penunggang naga, dan bahkan lebih dekat dengan manusia normal. Tubuh mereka ditutupi dedaunan dan tanaman merambat hijau, dan wajah mereka agak hijau, seperti warna sayuran manusia. Setiap tubuh mereka dipenuhi dengan energi spiritual kayu, yang tidak dapat disembunyikan, tidak dapat ditahan. Mereka seperti pohon yang berjalan. Di dahi mereka, tampak ada kulit, dan setelah diamati lebih dekat, pola pada tengkorak mereka berbentuk pohon Greenwood lengkap. Semakin banyak pohon Greenwood, semakin kuat mereka. Konon yang terkuat adalah Supreme Sevenwood, dan kehidupan seorang Supreme adalah masa ketika ras mereka melangkah menuju kejayaan. Suku asing perbatasan utara, suku Greenwood. Manusia telah berkembang biak di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada ratusan ribu catatan sejarah. Di antara mereka, ada banyak cabang. Apa yang terlihat sekarang hanyalah sebagian kecilnya, dan tidak diketahui berapa banyak yang telah hancur dalam sungai waktu yang panjang. Sekilas, mereka tampak disukai oleh langit dan bumi, dan diberkati oleh langit. Dibandingkan dengan mereka, manusia biasa tampak kalah. Namun, benarkah ini? Kalau mereka memang kuat dan tidak punya kelemahan yang fatal, mengapa mereka rela terdesak ke perbatasan utara, berjuang di ambang kematian, dan terus-menerus mengintip tanah subur sembilan prefektur? Hasilnya sudah menjelaskan segalanya. Setiap jengkal tanah, setiap jengkal darah, setiap jengkal ruang hidup dilindungi oleh bendungan yang terbuat dari darah. Di tempat khusus seperti perbatasan utara, hal ini khususnya terjadi. Saat ini, di mata Zhang Fan, suku-suku asing di perbatasan utara, yang masing-masing memiliki kemampuan uniknya sendiri, telah bertabrakan langsung dengan bendungan yang terbuat dari daging dan darah. Dalam sekejap, suara perkelahian, teriakan, raungan, dan suara darah muncrat keluar dan berubah menjadi kabut darah merah memenuhi seluruh dunia. Setelah beberapa saat, ras asing di perbatasan utara mundur sedikit, memperlihatkan, bendungan, yang berdiri tegak seperti karang dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Di antara mayat-mayat yang berserakan di tanah, laki-laki setinggi sembilan kaki berdiri tegak, tubuh mereka bermandikan darah, dan mata ketiga di dahi mereka dipenuhi cahaya, yang menyilaukan hingga ekstrim. Mereka adalah salah satu suku asing di perbatasan utara, dan hari ini, mereka telah menyerah kepada para penggarap abadi, suku Mataroh. Masing-masing dari mereka, bertelanjang kaki, melangkah di tanah. Di bawah kaki mereka, ada formasi kuning tanah yang terus-menerus mengekstraksi energi asal bumi, mendukung konsumsi mengerikan dari Mataroh ketiga. Kemana pun pandangan Mataroh dapat melihat, segala macam teknik magis akan muncul dan ilusi akan menjadi nyata. Melihat pertempuran sudah menemui jalan buntu, dan niat membunuhnya sudah terkubur dalam debu, Zhang Fan tiba-tiba berdiri, dan dengan tatapan serius, dia melihat ke arah utara. Di sana, debu mengepul dan memenuhi langit, bagaikan naga kuning gila yang bersiul. 1085. Naga kuning bumi besar. Mata Zhang Fan tiba-tiba menyipit. Dalam sekejap, dia melintasi puluhan mil dan menatap tubuh besar di dataran tak terbatas itu. Itu naga kuning bumi besar. Hati-hati, masih ada sepuluh tetua iblis dalam. Teriakan datang dari para petani sembilan negara di medan perang, seperti air mendidih atau minyak mendidih, menyebabkan keributan. Makhluk raksasa itu, yang ketika diam tampak seperti barisan pegunungan dan ketika bergerak tampak bergerak di atas laut, tentu saja merupakan iblis tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, pemimpin dari tiga iblis di pengadilan leluhur 10.000 iblis yang berada di ambang kepunahan, naga kuning bumi besar. Yang disebut sepuluh tetua iblis dalam adalah sosok manusia yang mengelilingi naga kuning bumi besar. Tubuh mereka kecil, tetapi aura mereka kuat, dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Sepuluh orang ini ukurannya mirip dengan orang biasa, tetapi berbeda dengan naga kuning bumi besar, mereka pasti terlihat seperti semut. Sulit bagi orang yang berseru untuk segera mengenali mereka. Tatapan Zhang Fan menyapu mereka dengan santai, dan penampilan sepuluh tetua iblis dalam tercermin dalam benaknya. Namun, dia sedikit mengernyit dan membiarkannya begitu saja. Dari sepuluh orang ini, satu orang kurus dan keriput, seperti sepotong kulit manusia yang menutupi tulang. Tidak ada otot, hanya fasia, dan mereka tampak seperti orang tua yang sedang menghembuskan napas terakhir. Yang aneh dan tidak harmonis adalah kepala sepuluh tetua iblis dalam sama sekali tidak sesuai dengan ukurannya. Kepala itu dua atau tiga kali lebih besar dari orang biasa. Sebaliknya, matanya hampir rusak, putih dan berkabut, membuat orang bertanya-tanya apakah ia masih bisa melihat. Suku setan dalam Sambil memalingkan mukanya, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ini juga salah satu suku asing di perbatasan utara. Suku ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat merepotkan. Tubuh fisik suku ini lemah, tetapi jiwa mereka luar biasa kuat. Mereka paling ahli menggunakan kesadaran dan pikiran mereka untuk mengendalikan binatang boneka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk secara langsung menuntun orang ke dalam iblis batin dan membakar kiroh mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka disebut, Suku Iblis Batin. Namun, sepuluh tetua iblis dalam tidak dapat dianggap sebagai anggota biasa dari Suku Iblis Dalam. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi jiwa baru lahir. Tidak heran para junior bisa mengenali mereka dengan mudah. Zhang Fan juga diam-diam terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia juga bingung. Jika hanya satu atau dua, tidak apa-apa. Tapi bagaimana mungkin kesepuluh dari mereka berada di level Naschen Sol? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia mengikuti Naga Kuning Bumi Besar? Apakah Naga Kuning Bumi Besar membutuhkan perlindungan mereka? Dengan curiga, tatapannya menyapu sepuluh tetua iblis mental, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Naga Kuning Bumi Besar. Pada saat ini, Naga Kuning Bumi Besar semakin dekat dan dekat. Tekanan yang mengerikan menutupi langit dan bumi, membuat semua orang merasa seperti sedang menghadapi pegunungan yang megah, hampir mati lemas. Bagaimana Naga Kuning Bumi Besar berakhir seperti ini? Hanya dengan pandangan sekilas, Zhang Fan mengerutkan kening. Meskipun dia belum pernah melihat Naga Kuning Bumi Besar, dia telah melihat banyak binatang iblis yang kuat. Beberapa dari mereka adalah iblis tua yang telah berkultivasi selama lebih dari sepuluh ribu tahun, apalagi orang-orang tua aneh seperti leluhur Agung Kurong. Naga Kuning Bumi Besar benar-benar berbeda dari mereka. Dari atas ke bawah, tidak ada jejak binatang iblis atau makhluk hidup. Seolah-olah itu adalah sebidang tanah kuning yang telah terkikis oleh erosi dan pelapukan tanah selama ribuan tahun. Jurang-jurang melintasinya, seolah-olah itu adalah tumpukan besar tanah kuning. Tubuh yang besar dan hampir membengkak ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan Zhu Jiu Xiao sebelumnya. Informasi Zhu Jiu Xiao tentang Naga Kuning Bumi Besar ditinggalkan oleh Zhenren Provinsi Qin ketika ia menghancurkan pengadilan leluhur 10 ribu setan. Menurut informasi tersebut, ukuran tubuh Naga Kuning Bumi Besar kurang dari 1 hingga 3 dari apa yang mereka lihat sekarang. Tentu saja ada masalah dengan hal itu. Masalah yang lebih besar adalah pada Indra Zhang Fan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Naga Kuning Bumi Besar hampir sepenuhnya terkondensasi dari energi asal bumi. Seolah-olah telah menjadi benua tersendiri. Ketika Ouyang Ming mengalihkan pandangannya ke atas, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mata, telinga, mulut, dan hidung Naga Kuning Bumi Besar semuanya telah rusak. Hanya siluet samar yang tersisa, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Ini tidak bisa lagi dianggap makhluk hidup. Zhang Fan tersentak. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Jiu Ling dan yang lainnya selalu menekankan wanita muda bercadar misterius di punggung Naga Kuning Bumi Besar ketika mereka menyebutkannya. Tanpa kendali Nona muda bercadar itu, Naga Kuning Bumi Besar bahkan tidak akan memiliki kesadaran dasar seekor binatang, kan? Bukankah menyedihkan bahwa seorang Raja Diamond telah jatuh ke kondisi seperti itu? Mantan Raja Diamond yang disangka Zhang Fan sedang sedih kini mendatanginya dengan kekuatan yang tak terhentikan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Kemana pun ia lewat, pohon-pohon akan hancur berkeping-keping. Batu-batu besar akan hancur atau terdorong ke dalam tanah. Adapun pingki, ia begitu mengerikan sehingga bahkan jika seluruh pegunungan berada di depannya, ia akan tetap hancur menjadi dua. Makhluk jahat, jangan berani lari. Teriakan Naga Kuning Bumi Besar hampir terkoyak oleh angin yang bertiup. Beberapa garis cahaya melesat keluar dari balik tubuhnya yang besar. Periluan biru, Nisang, Perisang Yun, Li Meinyang, Peribluan dari sekte karakteristik Dharma, Perisang Yun dari sekte roh pengendali, dan Li Meinyang dari Dao Iblis Terpesona merupakan tiga kultifator jiwa baru perempuan pertama yang menyusul. Mungkin karena mereka bertiga relatif dekat, Feng Jiuling dari sembilan surga, Tianhou sempurna dari sekte roh pengendali, dan Shen Bing sempurna dari sekte roh pengendali mengikuti dekat di belakang mereka. Zhang Fan akhirnya mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat mereka. Naga Kuning Bumi Besar pasti datang dari wilayah yang menjadi tanggung jawab para pembudidaya Prefektur Qin. Begitu dia mengambil keputusan, sepuluh tetua iblis dalam yang telah mengelilingi Naga Kuning Bumi Besar berteriak serempak, wanita suci. Sekelompok pria kekar dari klan Mataroh, yang baru saja bertarung melawan klan raksasa dan ras asing lainnya dari perbatasan utara, tidak dapat lagi menahan tekanan Naga Kuning Bumi Besar. Mereka meraung dan langsung mengerahkan kekuatan mereka. Swosh, swosh, swosh. Dalam sepersekian detik, hampir seratus pasang mata spiritual tiba-tiba terbuka. Cahaya spiritual berwarna-warni melesat keluar seperti anak panah, menutupi langit dan menutupi bumi. Jelaslah bahwa sepuluh tetua iblis dalam telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Sebelum para pria kekar dari klan Mataroh bergerak, mereka telah menemukan kelainan itu melalui petunjuk dan membuat persiapan terlebih dahulu. Tepat saat cahaya spiritual dari mata spiritual melesat keluar, Naga Kuning Bumi Besar mengayunkan tubuhnya dengan ganas. Seperti pegunungan, ia tiba-tiba menyebar secara horizontal dan berubah menjadi tembok yang tidak bisa dihancurkan, menghalangi semua serangan. Pertahanan yang mengerikan. Begitu hasilnya keluar, Zhang Fan yang menyaksikan pertarungan dari samping, diam-diam terdiam. Cahaya spiritual itu langsung mengekstraksi sejumlah besar kekuatan dari klan Mataroh dan mengubahnya menjadi serangan berkekuatan penuh. Ketika mengenai tubuh Naga Kuning Bumi Besar, itu sebenarnya hanya membuat lubang kecil seperti jarum. Belum lagi menyebabkan kerusakan, tidak mudah membuat pihak lain merasakan apapun. Alasan mengapa sepuluh tetua iblis dalam membiarkan gadis bertopeng itu mengendalikan Naga Kuning Bumi Besar untuk memblokir serangan bukanlah karena mereka takut pada naga itu, tetapi karena mereka tidak ingin diserang dari depan dan belakang. Padahal, saat mereka berbalik untuk melawan, mereka sudah terlambat selangkah. Peri Blue Phoenix, peri Sang Yun dan Li Mei Niang, tiga pembudidaya wanita yang paling dekat dengan Naga Kuning Bumi Besar, telah menyerang. Sang Phoenix biru menjerit dan cahaya hijau berkabut, bagaikan pelangi, melintasi angkasa bagaikan pelangi, membombardir tubuh Naga Kuning Bumi Besar. Sang Yun dan Li Mei Niang tidak menahan diri. Hampir pada saat yang sama, tiga kultifator wanita Nas Chen Sol menyerang dengan seluruh kekuatan mereka tiga kali, hampir mengenai tempat yang sama. Tiba-tiba, mata Zhang Fan melebar dan dia mengamati dengan penuh perhatian. Lagipula, serangan sebelumnya hanya dari klan Mataroh, itu tidak dianggap masalah besar. Mereka adalah tiga master jiwa baru lahir sempurna yang asli, jadi itu sudah cukup untuk menilai dengan akurat seberapa mengerikan Naga Kuning Bumi Besar ini. Seperti yang diharapkan, Naga Kuning Bumi Besar tidak begitu ceroboh kali ini. Begitu serangan ketiganya hendak mencapainya, tiba-tiba tubuhnya yang besar terpelintir, dan dengan suara ledakan, penghalang cahaya kuning tanah tiba-tiba muncul. Memanfaatkan kekuatan tubuh memutar Naga Kuning Bumi Besar, perisai cahaya itu terangkat dan menghantam keras ketiga serangan itu. Ledakan. Terdengar suara keras, tetapi Naga Kuning Bumi Besar hanya sedikit gemetar, dan perisai cahaya kuning itu bahkan tidak meredup sedikitpun. Sebaliknya, Peri Phoenix Biru, Peri Nisang, dan dua lainnya yang terpental akibat kekuatan benturan itu. Pukul. Di antara mereka bertiga, Limen yang dari jalan ajaib selalu berpakaian berani. Ia mengenakan korset yang tidak pernah berubah sepanjang tahun, dan kedua payudaranya yang bergetar menarik perhatian banyak orang. Namun sekarang, ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada jejak pesonanya lagi. Benar saja, dia telah menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan bingung dengan penampilannya. Dia tidak menoleh ke samping, dan memperkirakan bahwa dia paling lama membutuhkan tiga hingga lima hari untuk pulih. Bukankah ini belas kasihan? Dia sudah memahami hal ini dari percakapan dengan Master Sempurna Naga Gila, dan sekarang dia hanya mengonfirmasinya. Ketika mata Zhang Fan berbalik dan menatap Peri Blue Phoenix dan Peri Sang Yun, dia tiba-tiba terdiam. Jadi, dia telah memberikan pukulan berat pada Li Mei Niang. Dibandingkan dengan Li Mei Niang, Peri Blue Phoenix dan Sang Yun hanya melakukan salto di udara, dan saat mereka mendarat, mereka sudah berdiri kokoh. Mereka sama sekali tidak terluka. Kultivasi ketiganya serupa, dan tidak ada perbedaan dalam serangan mereka. Hasil ini, jika tidak disengaja, akan sangat aneh. Wanita suci. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat kejadian tadi, 10 tetua iblis dalam berteriak marah. Ketidakpuasan yang kuat seperti itu dapat dirasakan dengan jelas oleh Zhang Fan, yang berada tidak jauh darinya. Kemarahan di hati mereka 10 kali lebih kuat daripada apa yang mereka tunjukkan di wajah mereka. Selain menyerang di bawah naungan naga kuning bumi besar, 10 tetua iblis dalam juga punya niat untuk mengawasi mereka. Selama kurun waktu ini, mereka telah melihat naga kuning bumi besar berlari kencang di medan perang, tampak tak terkalahkan, tetapi tidak membunuh satu pun kultifator dari sembilan negara. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak marah. Biasanya baik-baik saja, tetapi situasi saat ini membuat mereka bahkan tidak berminat untuk menutupinya. Pada saat itu, tiga ahli teratas, Feng Jiuling, Master Sempurna Tianhou, dan Master Sempurna Shenbing, tiba dengan tekanan besar. Aura mereka mengunci mereka bersepuluh. Kedua belah pihak saling waspada dan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berada dalam kebuntuan di udara. Hah! Tepat pada saat itu, Zhang Fan berseru kaget. Tanpa sadar dia berdiri, dan tatapan matanya tampak tajam saat terfokus pada gadis berkerudung yang berbaring di punggung naga kuning bumi besar. Bagaimana mungkin itu dia? 1086. Bagaimana mungkin itu dia? Zhang Fan tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Begitu dia berdiri, dia mundur dari bayangan Iblis Langit yang melarikan diri. Jika bukan karena situasi yang menegangkan, kultivasi semua orang pasti bisa mendeteksi kedatangannya. Dia pernah mendengar Zhu Jiuxiao menyebutkan situasi gadis bertopeng itu di sekte karakteristik Dharma, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Bahkan ketika dia melihat reaksinya tadi, dia hanya penasaran. Namun, beberapa saat yang lalu, setelah melihat orang ini dengan jelas, hati Zhang Fan tiba-tiba merasakan sensasi deja vu yang mengalir dalam hatinya. Saat itu, saat itulah 10 tetua Iblis dalam berteriak. Gadis bertopeng, yang mereka panggil Santo, mengabaikan mereka. Dia hanya sedikit meluruskan tubuhnya di punggung naga kuning bumi besar dan dengan lembut membelai punggungnya dengan tangan kecilnya. Dari kejauhan, ia hampir dapat melihat bibir merahnya membuka dan menutup dengan lembut, seolah ia tengah menenangkan sesuatu dengan suara pelan. Awalnya, naga kuning bumi besar tampak gelisah, sebagian karena kemunculan Feng Jiuling dan yang lainnya, dan sebagian karena tidak ingin melampiaskan kekuatannya. Ia tidak bisa berhenti bergerak di tanah. Setiap kali ia bergerak, tanah akan retak dan gunung-gunung akan berguncang. Dengan bisikan lembut dan penghiburan dari gadis bertopeng itu, perlahan-lahan gunung itu menjadi tenang dan tidak bergerak lagi, berubah menjadi barisan pegunungan yang sesungguhnya. Seluruh proses dan setiap gerakan terasa sangat familiar bagi Zhang Fan, terutama ketika gadis bertopeng itu mendonga setelah menghibur naga kuning bumi besar. Matanya cerah dan jernih, bagaikan mata air yang jernih. Matanya seolah mampu memantulkan segalanya pada waktunya, namun matanya tak ternodai oleh setitik debu pun. Kemurnian yang luar biasa ini lebih baik daripada deskripsi mata seorang wanita cantik di dunia. Begitu bersihnya sehingga membuat orang merasa malu dengan kekurangan mereka sendiri. Ini jelas bukan mata seseorang yang terbiasa melihat kekejaman dan kekotoran dunia. Tiba-tiba dia tersadar, dalam kehidupan Zhang Fan, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan ini adalah mata waner di gua tempat tinggal Sutong. Bahkan mata waner dipenuhi rasa takut saat itu. Batu biok putih itu sedikit cacat, tidak sesempurna itu. Kesempurnaan seperti itu, bahkan surga pun akan cemburu. Dengan kilasan inspirasi, sebuah kemungkinan muncul dalam ingatannya. Bagaimana jika itu tidak sempurna? Bai Yi, di perbatasan utara, lalu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Zhang Fan kembali ke Kinsu, dia mendengar berita tentang Bai Yi dari Dewa Tiandu. Namun, dia tidak pernah menginjakan kaki di perbatasan utara selama bertahun-tahun, dan Bai Yi tidak pernah kembali, jadi dia perlahan-lahan melupakannya. Sekarang setelah dia mendapat ide, dia segera menghubungkan keduanya. Pandangannya menyapu gadis bertopeng yang masih menunggangi naga kuning bumi besar. Dia melihat bahwa karena tubuhnya condong ke depan, sebuah liontin emas tergantung di udara. Kunci emas. Pupil mata Zhang Fan mengecil saat melihat kunci emas itu. Seolah-olah dia kembali ke masa lalu, dan kejadian-kejadian yang tersimpan dalam ingatannya muncul kembali. Lebih dari seratus tahun yang lalu, setelah si Zongtian gugur, Zhang Fan menggendong putrinya yang buta, Ling Er, yang dapat berkomunikasi dengan binatang spiritual pada suatu malam badai di sebuah pulau. Ayah baru saja berkata agar Ling Er menyerahkan ini pada paman. Pada saat itu, Ling Er berkata sambil mengeluarkan sebuah liontin berbentuk kunci emas dari dadanya, membukanya di telapak tangannya, dan mengulurkannya di depan Zhang Fan. Cahaya keemasan yang terpantul dari api unggun itu persis seperti apa yang dilihatnya hari ini. Itu Ling Er. Zhang Fan menelan ludah karena tak percaya. Gadis kecil yang lembut dan penuh cacat di masa lalu itu sebenarnya mampu mengendalikan naga yang mengamuk dan bergerak tanpa hambatan melalui para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun tidak dapat dipercayanya hal itu, itu adalah kebenaran. Saat itu, di dalam gembok emas inilah Zhang Fan memperoleh kuali langit dan bumi transformasi sembilan. Kuali itu meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan setelah seratus tahun, dia tidak akan bisa melupakannya. Jadi, wajar saja kalau dia menunjukkan belas kasihan. Tapi kenapa? Tatapan Zhang Fan berbalik dan terfokus pada Li Mei Niang. Sekarang, masih ada noda darah merah cerah di sudut mulut gadis yang mempesona ini. Orang sempurna dari sekte karakteristik Dharma baik-baik saja, dan begitu pula orang sempurna dari sekte roh pengendali. Hanya Li Mei Niang dari jalan iblis terpesona yang menderita cedera paling serius. Mungkinkah? Sudut mulut Zhang Fan berkedut saat memikirkan kemungkinan itu. Adegan saat ia mempercayakan Lingar kepada Bayi Yi muncul kembali di benaknya. Saat dia mengenali identitas si Lingar, situasi di medan perang berubah lagi. Santo, jika kau terus menunjukkan belas kasihan, jangan salahkan aku karena melaporkan hal ini kepada Tuhan. Jika itu terjadi, he he. Sepuluh tetua iblis dalam tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi ancaman dalam kata-kata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Mengerti. Suara renyah seperti lonceng perak keluar dari tubuh Lingar dan menyebar ke seluruh medan perang. Seperti angin sepoi-sepoi yang membersihkan bau darah. Ketika dia berbicara, samar-samar terlihat alisnya berkerut membentuk karakter, cuan, seolah dia tidak mau tetapi tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Feng Jiuling, Tianhou yang sempurna, dan Shen Bing yang sempurna menaikkan aura mereka ke puncak, siap menyerang kapan saja. Semua orang tahu bahwa jika naga kuning besar tidak menahan diri, bahkan dengan sepuluh tetua iblis dalam yang bekerja sama, itu tetap akan menjadi pertempuran yang sulit. Sudah waktunya, Zhang Fan melangkah maju dan meninggalkan bayangan itu. Auranya terus meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Aku berencana untuk menunggu Dewa Iblis berlengan delapan muncul sebelum melancarkan serangan, tetapi tampaknya aku tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Jika dia tidak bertindak sekarang, pertempuran akan menjadi tidak terkendali, dan dia akan mati. Selain dua langkah pertama, setiap kali dia melangkah, Zhang Fan akan naik beberapa kaki di dalam kehampaan, dan secara bertahap semakin tinggi dan tinggi. Pada saat itu, aura seorang kultifator alam jiwa baru lahir akhir puncak membumbung tinggi ke angkasa dan menyerbu ke dalam celah di antara kedua sisi. Ledakan Aura-aura itu saling bertabrakan, mengakibatkan ledakan besar. Awan jamur dengan berbagai warna muncul dari tanah dan membumbung tinggi ke langit. Ah! Beberapa teriakan keheranan terdengar, sepuluh tetua Iblis batin melirik dengan heran. Auranya telah mengganggu konfrontasi antara kedua belah pihak dan meledak. Kekuatannya memang mengerikan. Tapi mereka segera gembira. Kultifator alam jiwa baru lahir yang bergerak saat ini memiliki aura yang sangat familiar. Jika bukan Zhang Fan, siapa lagi? Bukan hanya mereka saja, bahkan lingar yang terlihat jijik dan tidak mau ikut campur, tanpa sadar menyelidiki dengan akal sehatnya. Dia terlahir buta, tetapi kepekaannya ratusan dan ribuan kali lipat dibanding orang biasa. Di hadapan semua orang, matanya yang sangat jernih memantulkan cahaya yang indah. Itulah kegembiraan di dalam hatinya, dan dia menunjukkannya di luar. Pada saat ini, semua awan di langit berkumpul dan menyatu di satu tempat. Awan bergerak ke segala arah dan berkumpul di satu sudut. Seketika ribuan cahaya kemasan bermekaran di balik awan yang berkumpul, seolah-olah melapisi awan dengan lapisan emas yang berkilauan. Awan terbelah dan menampakkan matahari. Dengan suara seperti burung gagak, sesosok tubuh yang membelakangi matahari turun dari langit. Dong Hua Zhenren Suara Kejutan Dong Hua Zhenren Suara gigi yang bergemeretak. Yang pertama berasal dari para kultifator di sembilan negara, sedangkan yang kedua berasal dari kebencian sepuluh tetua iblis dalam. Bagaimana mereka tahu identitasku? Pikiran Zhang Fan sedang berpacu, tetapi dia tidak peduli. Jika dia tidak bisa menunggu dewa iblis berlengan delapan muncul, maka dia akan membiarkannya menemukannya sendiri. Dengan pikiran di benaknya, auranya menjadi semakin tidak bermoral, seolah-olah memenuhi dan menekan seluruh dunia. Paman Suara lingar tertahan di mulutnya, dan bahkan naga kuning bumi besar di bawahnya tidak dapat mendengarnya. Bukankah kau bilang kau akan menungguku tumbuh dewasa? Mengapa? Berpikir tentang hal itu, dia menatap Li Mei Niang dengan melotot. Bukan karena dia punya masalah dengannya, tetapi karena jalan iblis terpesona di atas kepalanya. Jangan sampai kau menyakiti suster Siruo, atau Paman akan marah. Huh, jangan biarkan lingar melihatmu lagi. Pada saat yang sama, Li Mei Niang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, Zhang Fan telah melangkah ke lapangan. Dia melirik Feng Jiuling dan yang lainnya, lalu menatap si lingar dan berkata perlahan, apakah itu kamu? Dia tidak menyebutkan nama lingar. Lagi pula, jumlah orangnya terlalu banyak, dan sulit untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami lingar yang membuatnya berdiri di pihak yang berlawanan dengan para kultifator sembilan wilayah. Selain itu, dia menahan diri dan mempersulit kedua belah pihak. Tanpa disadari, suara Zhang Fan jauh lebih lembut dari biasanya, seolah-olah orang di depannya bukanlah orang suci yang memerintahkan naga kuning di bumi untuk berlari kencang, tetapi gadis yatim piatu buta yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di masa lalu. Petik 2 Hem Lingar dengan paksa menelan kata, paman, di mulutnya dan hanya menganggupkan kepalanya dengan berat. Gadis kecil di masa lalu sudah tumbuh dewasa. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, kehatian-hatian lingar dan perubahan mendadak dalam ucapannya tidak luput dari pandangannya. Bagaimana cara mengatasinya? Lingar jelas memiliki kesulitan dan itu tidak dapat diselesaikan dengan metode sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan terus menyembunyikan identitasnya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba berkata, kamu bisa pergi. Diam. Pada saat ini, salah satu dari sepuluh tetua iblis dalam berteriak dan menyeringai, Dong Hua Zhenren, karena kamu juga telah datang ke perbatasan utara, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hanya kalian. Zhang Fan bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Seolah-olah dia berbicara ke udara, matanya masih tertuju pada Lingar. Hahaha. Paman, Lingar akan pergi. Paman, bantu aku menghadapi orang-orang menyebalkan ini. Kerudung di wajahnya berkibar lembut. Di bawah transmisi suara, suara lembut dan lembut Lingar masuk ke telinga Zhang Fan. Pada saat yang sama, Feng Jiuling mengangkat alisnya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia melirik Zhang Fan dan Lingar dengan bingung, tetapi dia tidak menyadari apapun, jadi dia harus menyerah. Hahaha. Suara tawa seperti lonceng terdengar dari tempat Lingar berada. Dia tampak sangat gembira. Tanpa berkata apa-apa, dia menepuk naga kuning bumi besar di bawahnya. Kemudian, bumi bergetar, dan dengan suara ledakan keras, naga kuning bumi besar dengan enggan berbalik dan pergi. Nona, kamu. Sepuluh tetua iblis dalam tercengang. Feng Jiuling dan yang lainnya tercengang di tempat. Hanya Zhang Fan yang tiba-tiba bergerak, dan sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Oh tidak, cepatlah. Baru pada saat itulah sepuluh tetua iblis dalam menyadari ada sesuatu yang salah. Orang yang berbicara sebelumnya baru saja berteriak di tengah jalan ketika dia melihat pelangi emas tiba-tiba membelah langit, menembus dada salah satu saudaranya, dan jatuh ke dalam kelompok sembilan lainnya. Hanya sembilan dari sepuluh tetua iblis dalam yang tersisa. 1087. Tidak perlu pergi, kalian semua tetap di sini. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Cahaya kemasan itu menyatu dan mengembun menjadi sosok manusia. Begitu dia selesai berbicara, bayangan di mana Zhang Fan berdiri menghilang. Pada saat yang sama, terdengar ledakan keras, dan hujan darah memenuhi langit. Orang yang meledak menjadi hujan darah adalah salah satu dari sepuluh tetua iblis mental. Dunia ini luas, tetapi berapa banyak orang yang bisa lolos tanpa cedera dari serangan mendadak Zhang Fan. Kematiannya tidak adil sama sekali. Zhang Fan, tidak semudah itu membunuh kita. Sembilan tetua mental demon yang tersisa dikelilingi oleh fluktuasi aneh. Seolah-olah sebuah cincin besar telah mengikat ke sembilan dari mereka bersama-sama melalui metode yang tak terlihat. Saat mereka berbicara, sembilan tetua iblis mental melihat benda di telapak tangan Zhang Fan. Mata semua orang terbuka lebar, dan ada kebencian bercampur ketakutan. Setelah muncul, jiwa baru lahir perlahan-lahan menghilang di antara jari-jari dan telapak tangan Zhang Fan, dan akhirnya menghilang di terpa angin. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Memang ada masalah, Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan kekuatan sihir aneh dari sembilan tetua iblis mental. Sebaliknya, dia diam-diam terkejut oleh jiwa baru lahir yang menghilang di tangannya. Aku hanya merasa bahwa sepuluh jiwa baru lahir yang sempurna itu agak aneh, tetapi aku tidak menyangka jiwa baru lahir mereka bahkan tidak ada di dunia luar untuk sesaat. Sebenarnya, bukan hanya itu saja. Dia juga mengerti bahwa saat dia menghancurkan dantian salah satu dari sepuluh tetua iblis mental dan langsung menangkap Naschen Sol miliknya, fondasi Naschen Sol telah musnah secara spontan. Metode yang mengerikan sekali, aku jadi penasaran siapa yang melakukannya. Sementara Zhang Fan bingung, dia agak mengagumi orang di balik layar yang menggunakan metode seperti itu untuk menciptakan sepuluh tetua iblis mental. Sedangkan sembilan orang lainnya, di matanya, mereka hanyalah peon dan subjek uji. Mengapa dia peduli dengan mereka? Setelah berpikir sejenak, suara sembilan tetua mental iblis baru saja terdengar. Zhang Fan tersenyum dan berkata, bukankah mudah? Saya ingin mencoba. Sebelum suaranya menghilang, dia mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba memadatkannya, lalu membalikkannya ke bawah. Pada saat yang sama, titik cahaya bintang tiba-tiba meledak. Itu adalah asal mula surga yang telah dipercayakan pada formasi dasutian. Ledakan. Nebula yang luas dan misterius menyelimuti dan memisahkan sembilan tetua mental demon. Dalam sekejap, ekspresi sembilan tetua iblis mental berubah. Kesepuluh orang itu terlahir dengan kemampuan ilahi dan memperoleh kultivasi. Mereka telah makan dan tidur bersama selama ratusan tahun, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui pikiran satu sama lain dan meminjam kekuatan jiwa satu sama lain. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu marah dan takut ketika Zhang Fan membunuh salah satu dari mereka. Sebelum orang itu meninggal, rasa takut terseret ke dalam kegelapan tak terbatas ditransmisikan ke dalam pikiran sembilan tetua mental iblis yang tersisa. Momen linglung itu juga menyebabkan kesembilan orang itu kehilangan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa melawan. Awalnya, mereka mengira bahwa dengan sembilan Naschen Sol Perfected Cultivators palsu, mereka dapat menahan Zhang Fan untuk beberapa waktu meskipun mereka tidak bisa menang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah memasuki formasi Dazutian, hati mereka akan menjadi dingin. Rasa keterhubungan bawaannya, kebiasaan yang telah ia kembangkan selama ratusan tahun, dengan cepat melemah saat ia memasuki formasi siklus besar. Seolah-olah hanya ada sehelai rambut yang terhubung dengannya, yang dapat patah kapan saja. Dentuman, dentuman, dentuman. Suara petikan senarsitar bergemasili berganti dalam benak sembilan tetua iblis batin. Setiap suara mewakili kematian salah satu di antaranya. Ah! Salah satu dari sepuluh tetua iblis mental tiba-tiba berteriak. Kurang dari satu kaki di depannya, nyala api matahari kemasan muncul dari udara tipis dan langsung menelannya sebelum dia sempat bereaksi. Dari awal hingga akhir, dia hanya sempat mengeluarkan setengah teriakan. Yang kelima, suara dingin Zhang Fan tampaknya bergema langsung di hati sepuluh tetua iblis mental. Ketakutan yang tak terbatas melonjak dan menelan mereka. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, hanya tersisa lima dari sepuluh tetua iblis mental dan mereka semua berdarah dari mulut dan hidung mereka. Bukan Zhang Fan yang menyerang mereka, tetapi pikiran saudara-saudaranya sebelum mereka meninggal telah menjadi bumerang dan melukai fondasi mereka. Begitulah cara perenang yang baik tenggelam dalam air. Sembilan jiwa ilahi mereka saling terhubung dan terintegrasi, jadi tidak cocok bagi Zhang Fan untuk menggunakan alam semesta di lengannya. Akan butuh banyak upaya untuk menyimpannya dengan paksa. Oleh karena itu, dia menggunakan formasi dasutian untuk memisahkan mereka dan menggunakan metodenya satu per satu, membunuh empat dari mereka dalam sepuluh napas. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Zhang Fan berhenti menggunakan jarinya untuk meraih api matahari keemasan dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi meremehkan. Sepuluh tetua iblis batin lebih lemah dari yang dibayangkannya. Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kultifator Naschen Sol sejati. Jika bukan karena pencegahan naga kuning bumi besar, akan ada terlalu banyak kultifator Naschen Sol yang bisa membunuhnya. Setelah membunuh lima orang berturut-turut, dia bahkan merasa sedikit putus asa. Jika pikiran Zhang Fan diketahui oleh sepuluh tetua iblis dalam, mereka mungkin akan mati karena marah. Bagaimana mereka bisa menindas seseorang seperti itu? Tepat saat Zhang Fan kehilangan minat dan hendak membunuh kelima orang yang tersisa satu per satu, aura mengerikan dan gila yang tampaknya sedang menghasilkan aura penghancur tak terbatas menyapu ke arahnya dengan momentum yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Swiss, Swiss, Swiss. Kekuatan astral melonjak di luar formasi Dazutian dan bertarung melawan Fienqi yang mengerikan. Dewa iblis berlengan delapan. Pasti dia. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Dewa iblis berlengan delapan bukanlah sampah seperti orang-orang ini. Dia menarik kembali penghinaannya dan langsung menjadi tegang. Zhang Fan, bocah nakal, lawan aku. Lawan aku. Suaranya serak seperti pasir yang bergesekan, dan terkadang berdenting seperti logam yang saling beradu. Suara yang sangat tidak mengenakan itu saling beradu dan bergema di langit. Sangat cepat. Mata Zhang Fan menyipit, dan kebetulan dia melihat lima tetua sepuluh iblis dalam yang tersisa memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan rasa bangga saat mendengar suara Dewa iblis berlengan delapan. Hem. Sambil mendengus dingin, Zhang Fan merentangkan telapak tangannya di depannya dan mengepalkannya. Ledakan. Cahaya astral menghilang dan formasi Dazutian langsung menekan ke dalam. Seolah-olah kekuatan 3650 bintang telah berkumpul dalam satu arah. Itu tak terbendung dan tak terbendung. Zhang Fan terbongkar dari formasi Dazutian dalam sekejap. Begitu dia muncul, dia melihat bayangan besar datang dari utara. Sebelum bayangan itu mendekat, Fien Ki yang tebal melonjak, hampir membuat orang gila. Kekuatan ini. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia diam-diam terkejut. Dibandingkan dengan yang kutemui di dunia bawah tanah kultifator, dia berkali-kali lipat lebih kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Zhang, penggemar. Giginya terkatuk rapat dan bunyi gertakan giginya itu bagaikan bunyi gong yang pecah, bergema dalam jarak yang tidak dekat dan tidak pula jauh. Dewa Iblis berlengan delapan sangat membenci Zhang Fan. Ia bergegas menghampiri begitu menyadari auranya. Dari jarak ini, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh kedelapan lengan Dewa Iblis berlengan delapan. Pedang, tombak, pedang, tombak panjang, gunung, menara, perisai, simbal. Delapan lengan itu memegang delapan harta Dharma. Pada saat ini, Zhang Fan menyadari betapa beruntungnya dia di dunia bawah tanah para kultifator. Para korban bawah tanah terlalu lemah. Dewa Iblis berlengan delapan yang dipanggil tidak hanya tidak memiliki kekuatan, tetapi juga tidak memadatkan delapan harta Dharma. Jika tidak, jika dia memiliki salah satunya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan sekarang, dia tidak mau melawannya secara langsung. Sementara itu, Dewa Iblis berlengan delapan melambaikan delapan harta Dharma, menghujani dengan mantra bagaikan tsunami, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Matanya dipenuhi cahaya merah darah saat melangkah ke arah Zhang Fan. Tekanan takasat mata hampir membekukan ruang tersebut. Di belakang Dewa Iblis berlengan delapan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke tempat itu. Di antara mereka adalah para kultifator sempurna dari sembilan provinsi dan suku-suku asing Bejiang. Kedua belah pihak terpengaruh oleh amukan Dewa Iblis berlengan delapan dan sedang menuju ke tempat itu. Dalam sekejap mata, tempat yang awalnya hanya sudut medan perang telah menjadi tempat berkumpulnya para elit dari kedua belah pihak. Tidak, sudah terlambat. Dengan pikirannya, Zhang Fan berteriak, Master leluhur Feng, Shen Bing sempurna, Tian Hou sempurna, pinjamkan aku tiga tarikan napas. Alasan mengapa dia datang jauh-jauh ke sini adalah untuk menghadapi Dewa Iblis berlengan delapan. Feng Jiuling dan yang lainnya sangat menyadari hal itu. Karena itu, mereka langsung bereaksi setelah mendengar kata-katanya. Tiga napas sudah cukup. Feng Jiuling adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya diselimuti api hitam, dan bayangan Black Flame Phoenix muncul di udara di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Shen Bing sempurna dan Tian Hou sempurna juga tidak mau kalah. Mereka berdua menggunakan keterampilan mereka dan menghentikan Dewa Iblis berlengan delapan untuk sementara waktu. Puluhan pedang berharga menyebar dan berputar cepat. Bila-bila pedang itu menebas ke arah Vien Celestial berlengan delapan. Desis, desisan, desisan. Kemanapun pedang itu lewat, suara langit retak dapat terdengar. Di sampingnya, Tian Hou bersayap enam yang besar meraung ke langit dan menyerang Dewa Iblis berlengan delapan tanpa rasa takut. Ketiganya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan Dewa Iblis berlengan delapan itu langsung terhenti. Ia meraung sia-sia. Tiga tarikan napas sebenarnya adalah batasnya. Dewa Iblis berlengan delapan begitu bernafsu untuk membalas dendam sehingga ia bergegas ke sini sendirian, meninggalkan para elit suku asing Bejiang. Kalau tidak, Feng Jiuling dan dua lainnya tidak akan bisa menyisihkan tiga napas ketika mereka harus berhadapan dengan para ahli mereka sendiri. Perbedaan waktu ini merupakan kesempatan besar bagi mereka. Bagus. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Dia mengumpulkan pikirannya dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan astral yang tak terbatas meledak. Satu napas, dua napas, tiga napas. Merusak. Tiga tarikan napas kemudian, susunan siklus surgawi agung terbentuk kembali menjadi bola asal surga, tidak lebih dan tidak kurang satu menit pun. Lima terakhir dari sepuluh tetua iblis dalam dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan astral dalam susunan itu. Dengan lambayan tangannya, cahaya astral menghilang. Zhang Fan tidak berani membuang waktu. Dia tiba-tiba mendongak. Ketika dia mendongak, dia melihat dewa iblis berlengan delapan sedang melepaskan kekuatannya. Ledakan. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Delapan lengannya berputar dan kekuatan yang dapat menyapu langit dan bumi tiba-tiba meledak. Tiga sosok mendengus dan terlempar. Mereka adalah Feng Jiuling dan dua lainnya. Ketiganya tidak terluka, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Serangan habis-habisan dewa iblis berlengan delapan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan bahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Dewa iblis berlengan delapan, aku di sini. Beranikah kau datang? Pada saat itu, Zhang Fan berteriak dan langsung menarik perhatian dewa iblis berlengan delapan. 1088 Zhang, penggemar. Tak perlu dikatakan lagi, saat Zhang Fan memprovokasinya, dewa iblis berlengan delapan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Suara logam yang beradu bergema saat meninggalkan Feng Jiuling dan yang lainnya. Aura iblis di sekitarnya melonjak saat menerkam mereka. Seolah-olah tirai hitam tiba-tiba muncul di langit. Kecepatannya sangat cepat. Para penonton hanya melihat sekilas sebelum dewa iblis berlengan delapan sudah berdiri di tempat Zhang Fan berdiri sebelumnya, meraung ke langit. Dia cepat, tetapi Zhang Fan bahkan lebih cepat. Setelah provokasi itu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Yakin bahwa dewa iblis berlengan delapan itu marah besar, dia berbalik dan pergi. Dia berubah menjadi pelangi emas dan terbang ke kejauhan. Seorang laki-laki dan seorang setan, seorang di depan dan seorang di belakang, seorang melarikan diri dan seorang mengejar, tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang kembali sadar, mereka tidak bisa lagi melihat sosok keduanya. Cek-cek. Pada saat ini, Master Taoise Mad Dragon muncul dari kerumunan kultifator sembilan provinsi di bawah. Ia terbang ke udara dan berdiri di samping Feng Jiuling. Ia mendecak lidahnya karena heran. Kakak Senior Feng, lihat betapa Dewa Iblis berlengan delapan itu membenci kakak muda Zhang. Apakah terjadi sesuatu di antara mereka? Master Taoise Mad Dragon belum lama merasuki Zhang Fan, jadi kekuatannya belum pulih. Dia hanya bisa bersembunyi di bawah dan memanfaatkan situasi. Dia tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Baru setelah debu mengendap dia muncul. Hanya Tuhan yang tahu. Mendengar perkataan Master Taoise Mad Dragon, Feng Jiuling memutar matanya. Master Taoise Shen Bing juga terdiam. Menurut mereka, Zhang Fan telah menjerat Dewa Iblis berlengan delapan atau memancingnya pergi, yang akan menjadi pertarungan yang relatif lama. Mereka tidak menyangka bahwa dengan siulan Zhang Fan, Dewa Iblis berlengan delapan akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ia berlari lebih cepat dari seekor anjing. Feng Jiuling dan Master Taoise Shen Bing gembira melihat Dewa Iblis berlengan delapan melakukan hal ini, namun hal itu telah menyebabkan para ahli di perbatasan utara menderita. Ini. Para ahli dari perbatasan utara yang bertubuh aneh dan berjanggut panjang membeku di udara dalam keadaan linglung, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Mereka telah bekerja sama berkali-kali, dan meskipun mereka tidak terlalu kuat, kerjasama tim mereka dengan Dewa Iblis berlengan delapan dapat dikatakan sangat baik. Di bawah kekuatan mengerikan Dewa Iblis berlengan delapan, mereka dapat dikatakan yang telah mendominasi medan perang. Namun, pada saat ini, mereka semua saling memandang dengan ekspresi pahit. Pada akhirnya, mereka masih tidak dapat mengetahui bagaimana Dewa Iblis berlengan delapan dapat berlari begitu cepat hingga tidak memberi mereka waktu untuk mundur. Seketika, para ahli dari perbatasan utara ini tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Dengan suara, huala, para ahli dari sembilan wilayah yang datang dari segala arah mengelilinginya. Dalam sekejap, atmosfer di langit dan bumi tiba-tiba membeku. Seolah-olah waktu dan udara telah membeku, dan mereka sedang menunggu momen yang menggemparkan bumi. Kau datang karena kondensasi awan, dan kau pergi karena angin. Kau sungguh luar biasa. Daois Senbing menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa iri sekaligus sedih. Dia melambaikan tangannya dengan santai lalu pergi bersama Feng Jiuling dan yang lainnya untuk mencari lawan lama mereka. Membunuh. Master Tao dari sembilan wilayah mengerahkan seluruh kemampuannya. Kecemerlangan harta karun ajaib itu langsung menenggelamkan perbatasan utara di sekitarnya. Tanpa naga kuning besar, Dewa Iblis berlengan delapan terpikat, dan para ahli di antara mereka dihalangi oleh Daois Senbing dan yang lainnya. Sisa dari perbatasan utara bagaikan ikan di talenan. Pada saat ini, Zhang Fan, yang dipuji sebagai orang luar biasa oleh Daois Senbing dan diam-diam membuat iri, sedang berlari menyelamatkan diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Dewa Iblis berlengan delapan yang marah memang layak menyandang gelar Dewa Iblis. Energi Iblis menyapu dunia, dan kekuatannya dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ia mengikuti pelangi emas yang melintasi langit, dan setelah beberapa kali, terjadi serangkaian ledakan. Wus! Zhang Fan menghindar, dan pelangi emas melengkung dalam lengkungan yang indah, nyaris menyapu cahaya hitam. Kemudian, dengan suara, ledakan, cahaya hitam itu menyapu tanah dan jatuh kembali ke tangan Dewa Iblis berlengan delapan. Itu adalah salah satu dari delapan harta ajaibnya, Simbal. Retak! Retak! Tanah retak! Harta karun ajaib Simbal itu menghantam, dan retakan besar menyebar di tanah, berputar-putar seperti naga dan ular. Hampir sampai. Selama kurun waktu ini, delapan lengan Dewa Iblis berlengan delapan melambai dengan liar, dan harta karun ajaib berterbangan di mana-mana. Zhang Fan tidak tahu berapa kali dia diam-diam terkejut. Sekarang setelah dia melihat sekeliling, dia akhirnya menghela napas lega. Banteng! Keluarlah! Sambil menukik, Zhang Fan berteriak. Ledakan! Suara teredam bergema, dan serpihan besar puing berterbangan ke mana-mana. Tubuh megah Bul, yang bersinar dengan cahaya kemasan, terungkap. Dia diatur oleh Zhang Fan untuk bersembunyi di sini dan menyembunyikan auranya. Hampir seperti dia berada dalam kematian palsu. Sekarang setelah dia akhirnya mendengar panggilan tuannya, Bul hendak meraung untuk meningkatkan momentumnya, tetapi tiba-tiba... Aduh! Mata Bul membelalak, dan dia tergagap. Delapan! Delapan! Dewa Iblis berlengan delapan! Astaga! Di matanya, sebuah pemandangan terpantul, Zhang Fan berlari di depan, dan Dewa Iblis berlengan delapan meraung dan mengejar. Keduanya semakin membesar di matanya, dan secara bertahap, mereka memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Zhang Fan berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, dia melesat dan mendarat di punggung Bul. Mendengar auman tuannya, Bul langsung menggigil, dan membuang semua rasa takutnya ke belakang pikirannya. Tanpa sadar ia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, berbalik, dan berlari. Dalam sekejap mata, Bul merasa sangat beruntung atas tindakan bawah sadarnya. Tepat saat ekornya terselip di antara kedua kakinya, sebilah pisau tajam hampir memotong pantatnya. Jika dia selangkah lebih lambat, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada ekornya. Dengan hati yang dingin, Bul mengerahkan seluruh tenaganya. Keempat kukunya menginjak tanah, dan dalam sekejap, mata air yang jernih menyembur keluar dari tanah, menyatu menjadi sungai dan anak sungai, dan bergulir maju. Dataran perbatasan utara awalnya kekurangan air, dan keempat kuku Bul yang menginjak tanah hampir membersihkan air bawah tanah dalam radius puluhan mil. Tepat pada saat ini, Dewa Iblis berlengan delapan tampaknya menyadari bahwa situasinya tidak benar. Seluruh tubuhnya terbakar oleh Ki Iblis, dan dengan suara, ledakan, delapan lengannya tiba-tiba bertambah panjang beberapa kali lipat. Delapan senjata ajaib, pedang, tombak, pedang, tombak panjang, pagoda gunung, perisai, dan simbal, semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan ini sangat tiba-tiba, dan kecepatannya sangat cepat. Tampaknya Zhang Fan dan Bul tidak akan bisa menghindarinya. Jika serangan itu mengenai, Bul dan Zhang Fan akan menjadi daging cincang. Pada saat itu, lengan kiri Zhang Fan bergetar, tetapi dia menahannya. Menghadapi angin kencang yang bertiup di wajahnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Dong! Lonceng Donghuang berdentang, dan awan-awan di langit ke sembilan pun tersebar. Lonceng Donghuang tiba-tiba muncul dari telapak tangan Zhang Fan, dan berdiri di antara dirinya dan Dewa Iblis berlengan delapan. Delapan senjata ajaib itu mengetuk lonceng, dan gelombang suara yang kacau dan pecah berubah dari ilusi menjadi kenyataan, seolah-olah akan merobek ruang. Zhang Fan, lawan aku. Dewa Iblis berlengan delapan itu sedikit mundur, dan momentumnya yang tak terhentikan pun berkurang. Raungan di mulutnya menjadi semakin ganas. Hahaha. Zhang Fan duduk membelakangi Dewa Iblis berlengan delapan. Ia menatap langit dan tertawa. Wajahnya sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia mengambil lonceng Donghuang yang memantul, menunjuknya, dan berkata, berlengan delapan, apakah kau ingat bagaimana kau mati di tanganku di dunia bawah tanah para kultifator? Apakah kau ingin melakukannya lagi? Iya. Anda. Napas Dewa Iblis berlengan delapan bagaikan gemuruh angin. Ia begitu marah hingga tak dapat berbicara untuk beberapa saat. Bagaimana dia bisa kalah dari Zhang Fan terakhir kali? Itu terjadi tiga hari tiga malam berturut-turut, dan dia diinjak-injak sampai mati seperti anjing. Sungguh sangat disayangkan. Meskipun itu hanya jejak kesadaran Dewa Iblis berlengan delapan yang turun, tetap saja terasa seolah-olah itu adalah Dewa Iblis berlengan delapan. Bagaimana mungkin garis keturunan Kaisar Suci, Dewa Iblis yang bertahan hidup dari zaman kuno, tidak membunuh Zhang Fan? Mengaum. Ki Iblis membumbung tinggi ke langit, dan langit serta bumi pun merasakan kemarahannya. Tanah bergetar seakan-akan akan runtuh. Langsung ke selatan. Merasakan amukan Dewa Iblis berlengan delapan, Zhang Fan tersenyum dan berkata kepada Banteng Barbar dengan suara rendah. Ya. Barbarian Bull menanggapi dengan gembira. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari dengan gembira. Meski guncangan akibat pukulan tadi masih membuat kakinya sedikit lemas, melihat tuannya tidak menganggap Dewa Iblis berlengan delapan sebagai tunggangan, dia tetap merasa terhormat. Tepat saat dia hendak berlari lebih cepat, kata-kata Zhang Fan di telinganya membuatnya terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Sepertinya aku salah dengar. Zhang Fan mendengus tidak sabar, kau salah dengar. Saya bertanya kepadamu, berapa bulan kamu bisa berlari jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu? Ah. Kaki Barbarian Bull melemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak melambat, dia masih bergoyang dan terbentur, yang membuat Zhang Fan mendengus tidak puas. Berapa bulan? Berapa bulan saya bisa berlari? Kepala Barbarian Bull penuh dengan pasta, dan dia merasa dunia akan runtuh. Belum lagi berlari selama beberapa bulan, bahkan berlari selama setengah bulan dengan kecepatannya saat ini sudah cukup untuk membunuhnya. Beberapa bulan, dia bisa langsung mengirimkannya ke kuburan. Meskipun Barbarian Bull penuh dengan pertanyaan, dia tidak berani menunda bahkan untuk sesaat. Dia berlari secepat yang dia bisa. Tuannya mengawasinya dari atas, dan Dewa Iblis berlengan delapan menggigit ekornya dari belakang. Setelah beberapa kali mendekat dan beberapa kali, lebih dari satu jam berlalu dalam sekejap mata, dan Dewa Iblis berlengan delapan yang marah benar-benar tidak mengejar. Napas Barbarian Bull menjadi jauh lebih tebal, seperti kincir angin yang rusak, dan dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, sudah waktunya. Mari kita bawa orang itu kembali. Kembali. Mengapa kita harus kembali? Zhang Fan menoleh ke belakang dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, teruslah berlari, lurus ke selatan. Eh. Barbarian Bull bertanya dengan takut-takut, berapa lama lagi kita harus berlari? Sekitar sebulan atau lebih. Zhang Fan menanggapi dengan santai, dan terlalu malas untuk menjawab lagi. Dia berbalik dan duduk telentang, siap menghadapi Dewa Iblis berlengan delapan yang meraung dan mendekat lagi. Sebulan atau lebih. Banteng Barbar gemetar seluruh tubuhnya, kalau begitu kita harus lari kembali ke Kinsu. Apa yang ingin Tuan lakukan? Barbarian Bull berpikir lama dalam keadaan linglung, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Zhang Fan tidak hanya ingin membawa Dewa Iblis berlengan delapan pergi untuk membantu medan perang di perbatasan utara. Yang tidak diketahui Barbarian Bull adalah bahwa saat ini, pikiran Zhang Fan telah teralihkan dari bahaya di depannya dan medan perang yang megah di perbatasan utara, dan tatapannya tampak jauh. Kamu ada di mana sekarang? Kapan kamu akan muncul? Aku akan menunggumu. Tanpa disadari, koin delapan trigram bawaan dipegang di tangan Zhang Fan, dan sedikit dari koin itu terekspos dari jari-jarinya, memantulkan cahaya terang. 1089 Guru Di pegunungan, terdengar teriakan melengking dari jauh. Aku tidak tahan lagi. Orang lain, orang lain. Giliranmu, burung kecil. Bagian pertama dikatakan kepada Zhang Fan, tetapi kalimat terakhir ditujukan kepada Peri Moling. Di bahunya, Peri Moling menundukkan kepalanya lemah, tampak lesu, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Barbarian Bull langsung marah. Melihat Moling sudah memutuskan untuk bermalas-malasan, sebelum dia bisa melakukan apapun, Zhang Fan sudah menamparnya. Cepat, orang itu datang lagi. Setelah tamparan ini, Barbarian Bull menjadi berperilaku baik. Ia terus berlari dengan liar sambil terengah-engah. Ia tekun dan tekun. Zhang Fan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia sedikit mengernyit dan menoleh ke belakang. Dalam jarak ratusan kaki di belakangnya, hamparan pepohonan yang luas mula-mula terkikis dan layu seperti kayu busuk, kemudian dihantam langsung oleh suatu kekuatan yang besar dan pecah menjadi potongan-potongan kayu yang bahkan tidak sebesar telapak tangan. Pohon-pohon yang telah tumbuh selama ratusan tahun menjadi sangat rapuh menghadapi kekuatan yang dahsyat. Tak lama kemudian, sosok Dewa Iblis berlengan delapan yang ganas, dengan delapan lengannya memamerkan taring dan mengacungkan cakar, muncul di hadapan Zhang Fan. Di tengah-tengah pegunungan yang tinggi, ada lapisan demi lapisan pohon yang rapat dan dedaunan yang rimbun. Jika itu adalah dataran di perbatasan utara, orang mungkin akan dapat melihatnya bahkan jika mereka sepuluh kali lebih jauh. Barbar, mendominasi, ganas, inilah Dewa Iblis berlengan delapan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan apa yang dilihatnya kali ini, apa yang dilihat Zhang Fan di dunia kultivasi bawah tanah sebelumnya hanyalah seekor anak kucing dengan penampilan yang ganas. Di depannya adalah seekor harimau yang ganas. Apa gerangan yang dapat menampung kesadaran dan kekuatan Dewa Iblis berlengan delapan yang begitu dahsyat dan mewujudkannya? Tanpa disadari, Zhang Fan teringat pada pertanyaan yang tidak bisa berhenti dipikirkannya dalam setengah bulan terakhir. Benar saja, jauh dari perbatasan utara, ada hamparan luas berwarna kuning darah. Ada asap yang membumbung lurus, dan matahari terbenam tampak megah dan bulat. Setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini pengejaran tiada henti terus dilakukan. Selama seluruh proses, Zhang Fan samar-samar merasa bahwa Dewa Iblis berlengan delapan itu tampaknya memiliki semacam aura yang familiar, tetapi dia tidak dapat mengenalinya saat ini. Tubuh, lengan, dan harta karun ajaib Dewa Iblis semuanya telah terwujud, dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Itu sepuluh kali lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Di dunia ini, siapapun kultifator tahap jiwa baru lahir-akhir yang mampu bertahan begitu lama dalam pengejaran terhadap Vien Celestial berlengan delapan tanpa menggunakan harta karun kuno apapun, bisa merasa bangga terhadap diri mereka sendiri. Namun, saat ini, Zhang Fan tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Sebaliknya, ada masalah yang tidak dapat ia selesaikan. Selama sepuluh hari terakhir, dia telah berganti-ganti antara banteng barbar dan perimoling sebagai tunggangannya, begitu pula dengan pelangi transformasi gagak emasnya, itulah sebabnya dia mampu menunda sampai sekarang. Pada titik ini, Xiao Chen telah menghabiskan sebagian besar vital kinya, dan dia tidak dapat mengungkapkan beberapa kartu trufnya. Semakin lama dia menunda, semakin berbahaya jadinya. Apa yang harus kita lakukan? Saat Zhang Fan sedang berpikir keras, aura iblis yang mengerikan muncul. Dewa iblis berlengan delapan semakin mendekat. Proses ini telah diulang berkali-kali selama kurun waktu ini, dan tampaknya akan terjadi pengejaran dan pelarian lagi. Pada saat krusial ini, Zhang Fan akhirnya mengambil keputusan. Tiga hari. Tiga hari lagi paling lama. Kalau mereka masih tidak datang, maka aku harus mulai dengan iblis berlengan delapan ini. Setelah mengambil keputusan, matanya bersinar dengan ganas. Dia berdiri di punggung barbarian bull dan siap menyerang. Tepat pada saat ini, suatu situasi aneh tiba-tiba terjadi. Ledakan. Bumi berguncang, dan pohon-pohon dalam radius beberapa ratus kaki tumbang ke tanah. Semak-semak menjadi bengkok, rumput layu, dan aura iblis pun menghilang. Hah. Zhang Fan yang sedang waspada tiba-tiba berseru kaget. Adegan yang menggemparkan tadi disebabkan oleh dewa iblis berlengan delapan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Energi tak terbatas mengalir ke kakinya dan dengan paksa menghentikan langkahnya. Dalam sepuluh hari terakhir, ini pertama kalinya berhenti. Ada yang salah. Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Indra ketuhanannya tiba-tiba muncul dan mengamati sekelilingnya. Siapa itu? Keluarlah. Ayo. Ayo. Pada saat yang sama, dewa iblis berlengan delapan meraung. Gelombang suara yang bergulung-gulung itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat menekan ke bawah, membengkokkan semua pohon dalam radius puluhan mil dan membuatnya membengkok ke satu arah. Dewa iblis sedang dalam suasana hati yang baik. Apakah kau masih mengingatku setelah kita berpisah di alam dewa darah seribu tahun yang lalu? Tiba-tiba sebuah suara muncul di kehampaan. Meskipun jelas bergema di udara, suara itu penuh tekanan. Suara itu sendiri tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan gunung-gunung. Saat suara itu jatuh, mula-mula seberkas cahaya kuning, kemudian seberkas cahaya merah, biru, emas, dan hijau melayang dan turun dari langit. W.U.S.S.H. 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 Hembusan angin bertiup kencang, dan gunung-gunung pun mengerang. Aura spiritual di seluruh langit berkumpul dan perlahan-lahan membentuk lima sosok manusia yang jelas. Dan Dong Hua Zen Ren, meskipun ini pertama kalinya aku melihatmu, aku sudah lama mendengar namamu. Cahaya kuning itu mengembun, dan seorang pria parubaya jangkung dengan awan kuning di antara kedua alisnya muncul. Dia tampak lembut, jujur, dan tenang, memberikan kesan yang baik pada orang-orang pada pandangan pertama. Orang ini pula yang berbicara dua kali. Sebelum suara itu menghilang, keempat orang lain di sekitar lelaki berawan kuning itu pun mengembun menjadi sosok manusia. Yang berbaju hijau adalah seorang lelaki tua yang berwajah baik. Orang yang mengenakan jubah emas itu adalah seorang pemuda. Dia sangat tajam, dan matanya hampir mencapai puncak kepalanya. Yang berbaju merah adalah pria kekar dengan dada terbuka, memperlihatkan bulu dada tebalnya. Baik rambut maupun bulu dadanya berwarna merah menyala. Orang terakhir adalah seorang wanita berbaju biru. Wajahnya sangat lembut, dan jubah birunya menempel di tubuhnya tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan anggun. Melihat kelima orang itu muncul satu per satu, bahkan Dewa Iblis berlengan delapan yang ganas dan kejam pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Dia tidak langsung menyerang, jelas dia sedikit takut. Dia juga harus takut. Lagipula, dia hanya memiliki tiga atau lima tingkat kekuatan, yang tidak cukup baginya untuk mengamuk. Kelima orang di depannya bukanlah orang biasa. Begitu mereka muncul, kecuali lelaki setengah bayah berwajah kuning yang telah menahanki esensinya dan tidak dapat dilihat, keempat orang lainnya memiliki lapisan riak samar di sekeliling mereka, menyebar, seolah-olah ruang itu tidak dapat menahan tekanan tubuh mereka. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan lebih kuat dari Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, dan yang lainnya yang sering ditemui Zhang Fan. Hanya ahli tingkat atas seperti Daokorsky yang dapat menekan mereka. Penguasa Dao Transformasi Ilahi Kelima orang ini tidak diragukan lagi adalah Daolord Formasi Jiwa. Meskipun pria parubaya dengan awan kuning itu tidak memperlihatkan auranya, dilihat dari sikap keempat orang lainnya, orang ini kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara kelima orang itu. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat Zhu Jiuxiao gugup bahkan jika dia berada di pintu masuk sekte karakteristik Dharma. Apakah dia seperti Zhang Fan tanpa peta bintang siklus surgawi? Yang mengejutkan Dewa Iblis berlengan 8 dan 5 Dewa Dao Transformasi Ilahi adalah bahwa Zhang Fan tidak hanya tidak terkejut, tetapi dia juga menghela napas panjang. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak berbicara kepada mereka. Kamu akhirnya di sini. Hem, kamu tahu kami akan datang. Pria parubaya dengan awan kuning itu awalnya terkejut, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa. Haha, aku mengerti sekarang. Pasti Dewa Darah, 9 Neter, dan yang lainnya yang memberitahumu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Benar kan? Dari awal hingga akhir, dia penuh dengan senyuman, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan. Jelaslah dia datang dengan niat jahat. Apa pentingnya jika anda benar atau salah? Aku hanya penasaran. Aku sudah menunggumu di sekte selama berhari-hari, tetapi mengapa kau tidak datang berkunjung? Tidaklah sopan bagi seorang tamu untuk membuatmu menunggu, kan? Ekspresi Zhang Fan sangat acuh-ta'acuh, tetapi nadanya tidak bisa menyembunyikan sarkasme. Dia hanya mengatakan bahwa mereka pengecut. Saat dia berbicara, aura di sekujur tubuhnya melonjak dan perlahan memudar. Ketajaman auranya tertahan dan perlahan menjadi lembut dan terkendali. Seolah-olah tanaman hijau telah tumbuh di atas abu bumi setelah api yang menyala-nyala membakarnya. Begitu kata-kata Zhang Fan sampai ke telinga mereka, ekspresi kelima dewa daorealem transformasi ilahi berubah. Dia sedang memarahi seekor keledai botak di depan seorang pendeta. Apakah mereka masih bisa mengakui bahwa mereka tidak berani mengunjungi Zhang Fan karena dia memiliki peta bintang siklus surgawi? Aura hijau melintas di wajah pria parubaya itu, dan dia benar-benar menahan amarahnya. Kemudian, dia memuji, teknik yang hebat. Saat auranya berubah, dia dengan mudah memahami auraki esensi kayu yibawaan. Kemudian, dia menentukan kedalaman keterampilan penciptaan kayu yibawaan yang dikembangkan Zhang Fan. Hanya teknik ini saja sudah luar biasa. Orang-orang lainnya tidak memiliki sikap yang baik. Pria kekar berbaju merah itu langsung berteriak, Zhang Fan, apakah kamu masih ingin bertarung di depan kami? Katak di dasar sumur, kau tak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kali ini, Zhang Fan bahkan tidak mendengus. Dia melirik pria itu dengan santai dan memperlakukannya seperti udara. Sungai abadi, orang inilah yang kuinginkan. Jika aku tidak mencabik-cabiknya dan menelannya, jiwaku akan dipenjara dan disiksa selamanya. Aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Cheng Qian Feng, haruskah kau merebutnya dariku? Suara fian selestial berlengan delapan bagaikan gemuruh guntur yang menggelegar di kepala setiap orang, menyebabkan gendang telinga mereka sakit dan terasa seperti akan tertusuk. Sungai abadi, Cheng Qian Feng. Zhang Fan diam-diam memperhatikan. Fian selestial berlengan delapan hanya menganggap orang ini serius. Empat dewa dao alam transformasi ilahi lainnya tampaknya tidak ada di matanya. Sepertinya metode Cheng Qian Feng ini jauh melampaui rekan-rekannya. Aku tidak bisa meremehkannya. Ada perintah dari atas, dan aku hanya mengikuti perintah. Tolong jangan buat keadaan menjadi sulit bagiku, Fian selestial. Cheng Qian Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, seolah-olah dia memperlakukan Fian selestial berlengan delapan seolah-olah dia tidak ada, awan kuning berkelebat dari antara alisnya. Yuan Qibumi yang padat dan kekuatan begelombang yang aneh langsung bergema dalam beberapa kilometer, seolah-olah seluruh area telah jatuh ke ruang lain. Penduduk asli Dong Hua, menyerah saja. Masih ada jalan keluar. Cheng Qian Feng melambaikan tangannya sambil berbicara, seolah-olah dia takut penundaan yang tidak semestinya akan menimbulkan masalah. Empat orang lainnya yang datang bersamanya bergerak sebagai respons, masing-masing mengambil sudut dan menyerang pada saat yang sama. Fian selestial berlengan delapan itu tampaknya terganggu oleh perintah dari atas, Cheng Qian Feng. Meskipun ia menyerang dengan cepat, ia masih terlambat satu langkah. Selain Jiang He yang melotot bagaikan harimau, dan Qian Feng abadi, empat kaisar ilahi dan satu dewa iblis purba menyerang Zhang Fan pada saat yang sama. Dalam sekejap, dunia berubah warna dan alam semesta bergeser. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan tiba-tiba memiliki perasaan aneh bahwa dirinya adalah musuh dunia dan sendirian di alam semesta. Dunia yang luas adalah musuhnya, dan tidak ada tempat baginya di dunia yang luas itu. Itu adalah teknik transformasi ilahi. 1090 Dunia adalah musuhnya, dan dia sendirian di alam semesta. Di bawah serangan gabungan dari lima kultifator transformasi dewa, Zhang Fan merasa bahwa hubungannya dengan dunia luar telah terputus sepenuhnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan, tidak ada kiroh, dan bahkan keberadaan dunia telah menjadi ketiadaan. Semua kekuatannya membantu pihak lain. Di bawah tekanan yang ada di mana-mana ini, pikiran Zhang Fan tiba-tiba menjadi jernih, tenang, dan bahkan tidak berperasaan. Dia melihat lima serangan, empat dari depan dan satu dari belakang, lalu tiba-tiba datang. Bahkan seorang Taoist transformasi keilahian sejati tidak akan mampu menghalangi serangan sekuat itu, apalagi seorang kultifator jiwa baru lahir tahap akhir. Padahal, di mata kebanyakan orang, itu hanya buang-buang tenaga. Kalau bukan karena tekanan kuat Jiang He dan Cheng Qian Feng, empat Taoist transformasi dewa lainnya tidak akan merasa perlu bekerja sama melawan seorang kultifator Nas Chen Sol tahap akhir. Bahkan dewa iblis berlengan delapan hanya mendidih karena kebencian dan tidak melihat Zhang Fan sebagai lawan yang kuat. Mungkin Cheng Qian Feng adalah satu-satunya pengecualian. Semakin dekat kelima serangan itu, semakin sempit matanya. Tidak seperti penghinaan yang lain, dia sebenarnya telah menempatkan Zhang Fan pada posisi yang sangat tinggi dalam benaknya. Siapapun yang mampu memengaruhi peruntungan alam suci abadi seorang diri dan menyebabkan para penguasa agung alam suci abadi berperang dan membunuhnya dengan sekuat tenaga, bukanlah orang biasa. Dia tidak meragukan itu. Apa yang terjadi selanjutnya juga membuktikan penilaiannya. Saat keempat serangan Taoist transformasi dewa itu mencapai dirinya, Zhang Fan mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan lengan baju kirinya, membentuk penghalang yang menghalangi keempat serangan Taoist transformasi dewa itu. Ledakan. Dinding kuning tanah itu mengjulang dari tanah, dan keempat serangan Taoist transformasi keilahian itu hanya beriak dan tidak tergerak. Apa? Empat seruan keluar dari mulut keempat Taoist transformasi keilahian pada saat yang sama. Terkena dampak hentakan itu, mereka terhuyung atau terlempar ke belakang, ekspresi mereka berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Di balik dinding kuning, wajah Zhang Fan langsung memucat. Kemudian, senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia tidak mencoba menghindar. Dia melambaikan lengan bajunya lagi dan menghadapi dewa iblis berlengan delapan secara langsung. Deng, Deng, Deng. Delapan lengannya menari-nari liar saat Hasana-Hasana ajaib menghujaninya satu demi satu bagaikan hujan meteor. Akhirnya. Ledakan. Dewa iblis berlengan delapan terhuyung mundur, meninggalkan beberapa jejak kaki besar di dalam tanah. Placenta bumi. Mengapa harta karun ini ada di tanganmu? Jiang He, Qian Feng abadi, akhirnya tergerak dan berteriak. Jadi itu Placenta bumi. Keempat kultifator tahap transformasi ilahi yang terlempar tadi semuanya memperlihatkan ekspresi kesadaran. Ketidakpercayaan dan kengganan di wajah mereka memudar. Tidak mengherankan bahwa harta karun pertahanan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Hahaha, penglihatanmu bagus. Menerima pukulan dari lima orang jagoan di tahap transformasi dewa, meski darah Zhang Fan mengalir deras dan dia merasa ingin muntah, dia tetap mampu menahan derasnya darahnya dan tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia sedang dalam kegembiraan tak terhingga. Saya pamit dulu. Semua, mohon permisi. Begitu tawa meredah, Zhang Fan mengetuk tanah dengan kakinya. Banteng yang hampir membatu itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berlari dengan liar sambil menundukkan kepalanya. Banteng itu tampak teguh seperti saat ia menabrak leluhur kurong hari itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di tengah auman yang dahsyat itu, Qian Feng abadi, dewa iblis berlengan delapan, dan yang lainnya pulih dari keterkejutan atas kemunculan placenta bumi. Mereka menyerang pada saat yang sama. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tatapan mata yang berapi-api. Harta karun utama seperti placenta bumi sangatlah berharga bahkan bagi para taois tahap transformasi dewa dan dewa iblis kuno. Di bawah gemuruh gelombang suara dan kekuatan mengerikan dari para kultifator tahap transformasi keilahian, Bull merasa bahwa orang tuanya telah memberinya empat kaki yang kurang. Dia sangat iri dengan delapan lengan tebal dewa iblis berlengan delapan, dan dia berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Sambil berlari, dia tidak lupa menangis dalam hatinya, sudah berakhir, sudah berakhir. 5. Tidak, 6 kultifator tahap transformasi keilahian. Aku akan menjadi banteng ilahi penekan lautan pertama yang dibunuh oleh 6 kultifator tahap transformasi keilahian. Bull tahu bahwa meskipun ia menumbuhkan empat kaki lagi, ia tidak akan mampu melarikan diri dari enam makhluk mengerikan di belakangnya. Tidak ada Bull di dunia ini yang mampu melakukan itu. Tepat ketika dia merasa kasihan pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa perjalanannya sebagai tunggangan akan segera berakhir, suara Sang Fan tiba-tiba mencapai telinganya. Bull, apakah kamu ingat gerakan yang aku ajarkan padamu? Eh! Barbarian Bull bergidik dan mengerti. Dulu di sekte karakteristik Dharma, Zhu Jiuxiao dan Zhang Fan memujinya, yang merupakan hal yang langka. Setelah itu, Zhang Fan mengajarinya sebuah gerakan dan membiarkannya berlatih. Meskipun Bull tidak berpikir jurus itu akan ada gunanya, ia tidak berani menentang instruksi tuannya dan ia mempraktikannya di luar kepala. Apakah itu berarti masih ada harapan? Bull sangat gembira dan sedikit rasa kesal yang ia miliki terhadap tuannya langsung sirna. Ia menganggup berulang kali. Sekarang, tepat saat dia menganggupkan kepalanya seperti sedang menumbuk bawang putih, Zhang Fan tiba-tiba berteriak dan menekankan telapak tangannya ke leher orang itu. Pada saat itu, Dewa Iblis berlengan delapan, Jiang He, Wang Wu, dan yang lainnya berada kurang dari seribu kaki jauhnya. Bagi para elit selevel mereka, jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap mata. Jika bukan karena kekuatan placenta bumi, serangan yang dahsyat itu akan menenggelamkan pria dan banteng itu sepenuhnya. Melihat mereka semakin dekat, Dewa Iblis berlengan delapan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan penglihatan mereka kabur. Titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh meniu, seperti langit yang penuh dengan nyamuk, lalat, dan belalang, masa hitam yang gelap. Apa itu? Pertanyaan itu muncul di benak ke enam orang itu pada saat yang bersamaan. Bagi indera manusia super mereka, masa hitam itu jelas memiliki aura banteng penekan laut yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak berbeda dengan banteng yang berlari untuk menyelamatkan diri di depan mereka. Mu, kutu banteng yang tak terkalahkan. Pada saat itu, suara bul yang agak arogan, yang sedikit takut dan sedikit penuh harap, tiba-tiba meledak. Dewa iblis berlengan delapan dan yang lainnya tidak akan peduli meskipun ada banyak banteng, apalagi kutu banteng. Tepat saat mereka hendak mengejek atau membunuhnya seolah-olah itu adalah seekor lalat, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Zhang Fan yang berada di punggung bul tiba-tiba berdiri dan berbalik menghadap mereka. Pada saat yang sama, lampu seukuran kacang bersinar terang di siang hari, dan cahaya harapan muncul di depannya. Lampu rumah. Kemudian, mahkota yang tampak biasa di atas kepala Zhang Fan tiba-tiba bersinar terang, sunyi dan jauh, seolah-olah mewarisi aura kuno yang samar. Di langit, burung gagak emas matahari besar tiba-tiba muncul, dan sambil berkokok, ia menukik ke bawah seolah menyatu dengan mahkota Kaisar Timur. Mahkota itu adalah. Pada saat itu, Dewa Iblis berlengan delapan dan Jiang Heuangu mengerutkan kening seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk memikirkannya. Kutu banteng yang tak terkalahkan, ribuan tubuh Dharma. Pergi. Suara Zhang Fan terdengar saat itu, benar-benar berbeda dari biasanya, seakan-akan berada di atas sembilan langit, kata-katanya membawa keagungan yang mengagumkan. Ledakan. Mahkota Kaisar Timur, cahaya rumah, dan Dharma gagak emas bersatu menjadi satu, dan bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar, seperti banjir yang mengalir deras. Setiap titik cahaya mengikuti lintasan yang tak terlihat, menyatu dengan masa hitam kemudian, dengan suara keras, situasi di depan Dewa Iblis berlengan delapan dan yang lainnya berubah secara dramatis. Dengan kepala banteng dan tubuh manusia, mereka tingginya sekitar sepuluh kaki, dengan tanduk yang menonjol di kepala mereka. Tubuh mereka diselimuti api, seperti api unggun di malam yang gelap. Masing-masing dari mereka memegang pedang panjang yang lebih panjang dari tubuh mereka, dan api kemasan menyala di pedang itu. Di dalam api itu, tampak ada gagak emas yang sedang menari. Mereka memutar tubuh mereka dan tiba-tiba menebas. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang, api yang tak berujung, dan suara gagak menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Inilah kutu banteng yang tak terkalahkan. Kombinasi Zhang Fan dan Bull Laus merupakan serangan dahsyat yang tidak boleh dilewatkan. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan penguasa seperti Dewa Iblis berlengan delapan dan Jiang He tidak dapat mengabaikannya. Mata mereka menyemburkan api, dan mereka merauh marah, tetapi mereka harus membebaskan tangan mereka untuk menghadapinya terlebih dahulu. membuat mereka tahu bahwa satu serangan pun tidak akan berhasil. Sepertinya jumlah serangan mereka tak terhitung banyaknya. Dalam sekejap, seluruh gunung ditutupi oleh kutu banteng, menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan ke enam penguasa. Wow! Apakah ini dilakukan olehku, sapi tua? Mata Bull Laus berbinar saat melihatnya, dan dia meneteskan air liur. Dia tidak sabar untuk berhenti dan mengaguminya. Apa yang terjadi? Dia mengepung enam kultifator formasi jiwa dan memukuli mereka. Betapa bangganya dia jika orang-orang tahu. Kemudian, tamparan Zhang Fan membangunkannya. Apa yang kamu tunggu? Menunggu kematian. Zhang Fan memarahi sambil tersenyum, tetapi dia tidak terlalu marah. Jarang sekali dia merasa kutu sapi lebih enak dipandang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. Kucing sapi, aku tidak tahu kamu berguna. Benar sekali, guru, saya masih sangat berguna. Setelah dipuji, banteng itu merasa sangat nyaman dari tanduk sampai ke ekornya, dan ia berlari semakin gembira. Ketika punggung banteng barbar yang menggendong Zhang Fan menghilang di balik gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang mengjulang, kutu banteng tak terkalahkan yang tampaknya tak berujung itu dengan cepat berkurang pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Untung, mereka tidak memiliki kekuatan ilahi agung seperti dunia dalam lengan baju, jika tidak, dengan kultivasi mereka, maka Zhang Fan diam-diam bersuka cita dan tak dapat menahan diri untuk tidak menolek ke belakang, hanya melihat dedaunan lebat telah menutupi tempat semula, dan hanya suara gemuruh yang masih datang dari jauh. Dalam sekejap mata, sepuluh hari lainnya telah berlalu. Siapa? 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 Darah muncrat keluar dari tubuh barbarian Bull seakan-akan sedang ditembak anak panah. Situasi ini telah terjadi berkali-kali dalam sepuluh hari terakhir. Setiap kali kutu yang dikirimnya terjepit sampai mati, ia terus menyemprot dan menyemprot, hingga ia terbiasa. Namun, pada titik ini, Bull Laus benar-benar mati rasa. Dia tidak lagi merasakan betapa kuatnya kutu yang tak terkalahkan itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah rasa sakit dan mimpi buruk yang tak ada habisnya. Mengapa itu tidak berakhir? Hanya memikirkannya, Zhang Fan menempelkan telapak tangannya di lehernya. Di bawah keajaiban kayu layu di musim semi, kutu sapi berhenti berdarah, dan pada saat yang sama, perasaan mati rasa dan gatal muncul. Saya tidak. Kutu sapi tahu bahwa ini adalah tanda kelahiran kembali kutu, dan dia mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berdarah di sekujur tubuhnya lagi. Guru, apakah kita hampir sampai? Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban atas pertanyaan ini. Selama ini, dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, dan Zhang Fan selalu menjawab dengan menamparnya. Ya, itu masih sebuah tamparan, tetapi dua kata itu membuat Bull Laus berjuang keluar dari mimpi buruk, dan dia merasa bahwa hidupnya begitu indah. Ledakan. Suara guntur meledak pada saat ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.